Wiro Sableng 067, Halilintar di Singosari Wiro Sableng pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Halilintar di Singosari satu arus kali berantas mengelun tenang di pagi yang cerah itu. Sebuah perahu kecil meluncur perlahan melawan arus dari arah terobulan. Di atasnya ada dua orang penumpang berpakaian seperti petani. Yang satu berusia hampir setengah abad. Rambutnya yang disanggul di sebelah atas sebagelah nampak putih. Raut wajahnya yang terlindung oleh caping lebar jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kumis dan janggutnya lebat. Tetapi jika orang berada dekat, dekat padanya dan memperhatikan wajahnya dengan seksama akan ketahuan bahwa kumis dan janggut lebat itu adalah palsu. Orang bercaping itu duduk di sebelah depan perahu. Kedua matanya memandang lurus-lurus ke muka. Sesekali tangan kanannya merabah sebilah keris yang terselit di pinggang, tersembunyi di balik pakaian hitamnya. Orang kedua adalah pemuda berbadan kekar. Pakaiannya lecek dan basah oleh keringat. Sehelai kain putih terikat di keningnya. Rambutnya yang panjang tidak disanggul di atas kepala, tapi dibiarkan terlepas menjelap undak. Gandita, aku sudah dapat melihat pohon cempedak miring di tepi kali di ujung sana, berkata lelaki yang lebih tua. Gandita, pemuda yang mendayung perahu, meninggikan lehernya sedikit dan memandang jauh ke muka, Memang dia pun dapat melihat pohon cempedak yang dikatakan orang itu tadi. Pohon cempedak itu tumbuh di tepi kali dalam keadaan miring. Lebih dari separuh batangnya sampai ke puncak pohon membelintang di atas kali berantas. Saya juga dapat melihatnya dari sini Adipati, ujar Gandita, sebentar lagi kita akan sampai. Menurut Adipati apakah orang-orang kediri itu akan datang manusia bernama Adi Katuang itu tidak pernah tidak menepati janji. Dia pasti datang. Kalau dia tidak datang berarti dia telah bertindak tolol. Kesempatan hanya ada satu kali. Sekali lewat jangan harap bakal muncul lagi, Gandita mendayung, perahu meluncur perlahan. Di pukul 1 AM hati dia berkata, Kalau orang-orang kediri tidak muncul, sungguh gila jauh-jauh datang dari Madura seperti ini. Saat demi saat perahu semakin dekat ke pohon cempedak miring. Tepat di bawah batangnya yang membelintang di atas kali Gandita merapatkan perahu ke tebing. Tidak kelihatan siapapun, kata orang yang dipanggil dengan sebutan Adipati. Dia bernama Wirasata dan dia memang adalah seorang Adipati dari Madura. Saatnya kita mengeluarkan tanda rahasia, kata Wirasata. Gandita mengangguk. Dia bangkit dan berdiri di atas perahu. Sesaat pemuda ini memandang berkeliling. Lalu kedua tangannya dibulatkan dan diletakkan di depan bibir. Dari mulut Gandita keluar suara seperti bunyi burung tekukur. Lalu sunyi. Kedua orang dalam perahu menunggu dengan air muka tampak tegang. Aneh, tak ada sahutan, kata Wirasata. Mungkin mereka belum sampai di sini Gandita tidak menyaut. Coba sekali lagi, kata Wirasata. Kembali pemuda itu menirukan suara burung tekukur. Lalu sunyi lagi. Tiba-tiba ada suara suitan merobek kesunyian. Disusul oleh suara burung tekukur. Wirasata tampak lega. Mereka sudah ada di sini. Sebaiknya kita naik ke darat. Kedua orang itu keluar dari perahu, melompat ke tebing kali lalu naik ke darat. Pada saat itu rumpunan semak melukar di sebelah kanan nampak tersibak. Dua orang berpakaian prajurit kediri muncul. Keduanya membawa panah dan saat itu keduanya telah merentang busur, membidikan anak panah ke arah Wirasata dan Gandita. Panah beracun, kata Gandita dalam hati begitu melihat ujung panah yang terbuat dari besi berwarna sangat hitam. Baik dia maupun Wirasata tetap berlaku tenang. Prajurit-prajurit kediri, mana pemimpin kalian? Tanya Wirasata. Salah seorang prajurit menjawab, kami dipesan agar melihat benda tanda jati diri lebih dahulu sebelum membawa pada pemimpin kami, Gandita berpaling pada Wirasata. Adipati ini keluarkan keris yang terselit di pinggangnya lalu memperlihatkannya pada prajurit yang masih tegak dengan memidikan panah beracun tepat ke arah jantungnya. Keris ini gagang dan sarungnya terbuat dari perak murni. Pada bagian-bagian tertentu dilapisi emas serta beberapa buah permata. Pada badan sarung dan gagang keris terdapat ukiran kepala singa dengan badan berbentuk manusia. Inilah keris narasinga, salah satu senjata pusaka keraton kediri yang berasal dari sesepuh dan pendiri kerajaan yaitu Seng Prabu Kameswara. Kedua prajurit kediri itu segera mengenali keris narasinga. Mereka mengangguk lalu menurunkan busur masing-masing. Yang satu berkata, ikuti kami, setelah melewati beberapa kelompok rerumpunan semak belukar, di satu tempat yang agak terbuka kelihatan sepuluh orang prajurit berkuda. Salah seorang dari mereka, yang bertindak sebagai pemimpin segera turun dari kuda. Beberapa saat dia memandangi lelaki bercaping, berkumis dan berjanggut tebal itu seperti tengah meneliti. Kemudian cepat dia memberi penghormatan seraya berkata, Harap maafkan, saya tidak mengenali Adipati dalam penyamaran ini prajurit-prajurit lainnya segera pula memberi penghormatan. Wira setah membalas penghormatan itu dan memandang berkeliling lalu bertanya, Mana pemimpin kalian beliau segera datang? Harap Adipati suka bersabar sesaat, jawab prajurit yang ditanya. Tak lama kemudian seekor kuda nitam besar muncul ditunggangi seorang lelaki berusia hampir 60 tahun, berpakaian sederhana. Rambutnya hitam tebal disanggul di atas kepala. Orang ini turun dari kudanya, berjalan mendekati Wira setah lalu tersenyum. Penyamaran Adimas Wira setah rapi sekali. Bertemu di tempat lain sulit bagiku mengenali, di antara kedua orang sahabat itu Wira setah memang beberapa tahun lebih muda. Karena itulah orang di hadapannya memanggilnya dengan sebutan Adimas. Wira setah membuka capinya. Kedua orang itu lalu saling berpelukan. Jauh-jauh dari semenap Dimas tentu letih sekali. Aku ingin membawa Dimas ke gelang-gelang. Tetapi keadaan kurang mengizinkan. Harap Dimas maklum, Adipati Wira setah mengangguk. Suatu ketika akan tiba saatnya kita dapat berkumpul bersama-sama secara terbuka, tanpa rasa takut. Kang Mas Adika Tuang, apakah kau ada baik-baik saja para dewa memberkai serta melindungiku dan keluarga? Walau hidup di bawah Singosari penuh tekanan tapi kita terpaksa pasrah sudah untung Seng Prabu masih mau memberikan daerah gelang-gelang kepadaku, Adipati Wira setah menegang bahu Adika Tuang, Putra Seri Baginda Kartajaya yang pemah berkuasa dikediri sebelum kerajaan itu diserbu dan ditundukkan oleh Singosari di bawah pimpinan Keh Narok yang bergelar Ranggah Raja Sabelasan tahun yang silam. Siapa yang bisa hidup tenang dan leluasa saat ini Kang Mas Adi, kata Adipati Wira setah pula. Lihat saja dengan diri saya pengabdian dan jasa apa yang tidak saya lakukan untuk kerajaan. Saya tidak mengharapkan dianggap sebagai pahlawan besar. Jalan pikiran saya dicurigai, perlakuan terhadap diri saya sungguh menyakitkan. Saya dipaksa menerima nasib ditendang dari kota raja. Dikucilkan jadi Adipati di Madura yang gersang. Dengan kata lain saya disuruh makan garam banyak-banyak agar cepat mati Wira setah masih bisa tertawa dalam mengutarakan unek-uneknya. Aku mengerti kekecewaan di Mas Wira setah, kata Adi Katuang. Kekecewaan, tekanan dan penghinaan yang kita terima tidak akan berjalan lama. Saya percaya waktunya untuk Kang Mas memegang tampok kekuasaan akan segera datang. Adi Katuang memandang sejurus pada pemuda yang berdiri di samping Wira setah lalu bertanya, Dimas, siapakah pemuda yang tampan ini namanya Gandita. Dia murid seorang sakti di puncak gunung Kelut. Dia orang kepercayaan saya yang bakal banyak memberikan bantuan dalam rencana kita. Gandita memberi penghormatan panah Adi Katuang lalu kembali tegak dengan sikap siap seorang prajurit. Aku senang kau membantu Adi Pati Wira setah. Pemuda-pemuda gagah sepertimu memang bakal banyak diperlukan, terima kasih Adi Pati, kata Gandita seraya membungkuk. Kang Mas Adi, sekarang kita perlu bicara empat mata. Mari kita cari tempat yang baik. Raden Adi Katuang mengangguk, kalian tetap di sini, katanya pada para pengawalnya. Lalu kedua sahabat ini melangkah ke arah tepian kali berantas. Di balik serumpunan semak melukar tak berapa jauh dari pohon cempedak hutan yang tumbuh miring, mereka memilih tempat yang baik dan duduk di tanah meneruskan pembicaraan. Saya dan beberapa kawan telah siap menjalankan apa yang jadi rencana. Kami hanya menunggu keputusan Kang Mas saja, berapa kekuatan orang Adi Mas keseluruhannya tanya Adi Katuang. Sekitar 2.000 orang. Semua mereka merupakan prajurit-prajurit terlatih dan berpengalaman. Semangat mereka tinggi. Mereka rela mengorbankan darah dan nyawa demi berdirinya kembali kerajaan ke diri, untuk beberapa lamanya Adi Katuang berdiam diri seperti merenung. Dalam dirinya terjadi pergolakan. Hati kecilnya menyuarakan hal yang berbeda dengan otaknya. Sebenarnya aku sudah cukup pasrah menerima keadaan. Jika pecah lagi peperangan yang jadi korban dan banyak menderita pastilah rakyat. Apa yang Kang Mas pikirkan bertanya Adi Pati Wiraseta. Kekuatan kita agaknya memang meyakinkan, berkata Adi Katuang, belum terhitung orang-orang seperti Gandita. Lalu orang-orang dari dunia persilatan. Para pemuka agama pun menyokong perjuangan kita mendirikan ke diri kembali, apakah aku harus memberi keputusan sekarang di Mas Wiraseta? Bukankah untuk maksud itu saya datang jauh-jauh dari Madura Sahwut Wiraseta. Kembali Adi Katuang tampak termenung. Melihat hal ini Wiraseta berusaha membakar hati sahabatnya itu dengan mengungkit peristiwa lama. Kang Mas, apakah kau akan melupakan begitu saja perbuatan jahat orang-orang Sinosari? Mereka menyerbu dan menghancur luluhkan negeri kita. Merampas harta kekayaan rakyat kita. Membunuh ratusan rakyat. Salah satu korban mereka yang terbesar adalah Seng Prabu Kertajaya, Ayahanda Kang Mas sendiri. Apakah perkiraan Kang Mas Sarwahayahanda Kang Mas akan berada dalam keadaan tenteram di suarga loka sebelum dia melihat kita menuntut balas atas kejahatan dan kekejaman musuh? Mohon maafmu Kang Mas, sebagai seorang sahabat saya akan terpaksa berkata. Kalau Kang Mas mundur dengan rencana ini, saya dan kawan-kawan akan tetap melaksanakannya. Kediri harus bangun kembali. Tugas dan tanggung jawab itu ada di punda orang-orang seperti kita. Apalagi mengingat Kang Mas adalah pewaris tunggal dan syah dari tahta kerajaan Kediri Lerah dan Adi Katuang menarik nafas panjang. Setelah berdiam diri sesaat akhirnya dia berkata, Kita tetap sama-sama menjalankan rencana besar ini di Mas. Bagaimana persiapan pasukan mereka sudah lama siap? Tindakan saya yang pertama dalam waktu dekat ini ialah membawa mereka ke canggung. Dari sini pasukan akan disebar dalam dua arah. Yang pertama ke utara Singosari, sebagian lagi ke arah selatan sekitar Badut dan Jago, Kalau begitu kita tentukan saja sekarang hari dan saat penyerangan agar pasukan dari gelang-gelang bisa bergabung dalam waktu yang tepat, kata Adi Katuang. Itu satu hal yang sangat bagus. Saya mengusulkan agar pasukan Kang Mas memperkuat pasukan yang di selatan. Saya sudah menyusun satu tipuan yang bakal menghancurkan Singosari dalam waktu singkat, lalu Adi Pati Wirasata memberitahu rencananya itu. Aku sangat setuju di Mas. Kau memang seorang panglima perang yang cerdik. Seng Prabu Kelak akan menyesal seumur hidup telah menyanyiakan dirimu, Wirasata tersenyum. Tapi tiba-tiba Adi Katuang melihat air muka sahabatnya itu berubah. Ada apa dimastanya Adi Katuang? Saya mencium bau yang sangat tajam. Bau apa ini Wirasata memandang berteliling. Adi Katuang mendongat dan menghirup udara dalam-dalam. Dia mengenali bau yang diciumnya itu, bau buah cempedak. Katanya, cempedak hutan Wirasata cepat berdiri lalu melangkah ke arah K1i. Adi Katuang mengikuti dari belakang. Mereka bergerak ke jurusan pohon cempedak yang tembang melintang di atas kali. Di satu tempat Wirasata yang berada di sebelah depan hentikan langkah, memberi tanda pada Adi Katuang lalu menunjuk ke arah pohon cempedak. Lihat, bisiknya. Ada orang di atas sana, Adi Katuang memandang ke atas pohon. Bukankah itu gandita, pemuda kepercayaanmu? Kata Adi Katuang pula. Warna pakaiannya dan ikat kepalanya memang sama. Rambutnya juga sama panjang. Tapi itu bukan gandita, jawab Adi Pati Wirasata. Jangan-jangan kita telah kecolongan, Dimas. Bukan mustahil pemuda gondrong di atas pohon itu adalah Mat-Mat-Tusingosari. Selaka kita kalau dia telah mendengar semua pembicaraan kita saya meragukan hal itu Kang Mas. Lihat caranya duduk berjuntai di batang pohon. Makan cempedak sambil menggoyang-goyangkan kaki. Seorang Mat-Mat-Tusingosari tidak akan melakukan hal itu, siapapun dia kita harus menyelidiki. Aku akan memberitahu para pengawal. Tempat ini harus segera dikurung. Jangan orang itu sampai melarikan diri. Kau tunggu di sini. Awasi dia. Cepatlah kata Wirasata. Suruh gandita kemari dua orang yang duduk di batang pohon sambil memangku buah cempedak matang dan harum sepertinya tidak tahu kalau dirinya diawasi. Dia terus saja menyentap buah itu sambil duduk berjuntai goyang-goyangkan kedua kakinya kulit cempedak dan juga biji buah itu dibuangnya senaknya ke bawah. Beberapa potongan kulit dan biji malah ada yang jatuh ke dalam perahu milik Wirasata yang ditambatkan di tepi tali. Jengkelnya Adipati semenep itu bukan kepalang. Namun dia tidak mau bertindak gegabah. Dia maklum, hanya orang berkepandaian tinggi yang kehadirannya tidak diduga seperti itu. Lalu bukan sembelarang orang bisa duduk berjuntai di batang pohon sambil menyantap buah dengan kera begitu. Sambil menikmati buah cempedak yang harum itu si pemuda berambut gondrong sesekali terdengar menyanyi-nyanyi kecil. Kadang-kadang tangan kirinya tampak mengusap-usap perut seolah mengukur-ukur apakah dia sudah cukup kenyang. Sesekali tangannya yang lengket oleh getah buah itu enak saja dipakai untuk menggaruk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. Adikat Wang dan para pengawal muncul di tempat itu bersama Gandita. Tanpa suara mereka segera mengurung tempat tersebut. Di atas pohon si pemuda masih terus saja enak-enakan menyantap buah cempedak. Wira setah memberi isyarat pada Gandita. Pemuda ini melangkah mendekati pohon cempedak lalu berseru. Kisanak di atas pohon. Turunlah sebentar. Kami ingin bertanya pemuda di atas pohon menoleh ke bawah. Wira setah berbisik pada adikat Wang. Lihat, dia tidak terkejut ketika diteriaki. Berarti secara diam-diam sebenarnya dia sudah mengetahui kehadiran kita di sini. Tapi bersikap tidak peduli, setelah memandang ke arah Gandita sesaat, orang di atas pohon kembali meneruskan makan buah cempedaknya tanpa menjawab seruan orang. Gandita berteriak sekali lagi. Lebih keras. Kisanak, aku yakin kau mendengar seruanku. Harap turun sebentar. Kami ingin bertanya pemuda di atas cabang pohon muntahkan biji cempedak dari mulutnya. Biji cempedak ini jatuh dan masuk ke dalam perahu. Gandita melirik. Ternyata perahu itu sudah penuh dikotori biji dan kulit buah cempedak. Kisanak teriak Gandita mulai berang. Apa kau tuli? Tidak mendengar orang memanggil tidak. Aku tidak tuli. Tiba-tiba orang di atas pohon menjawab. Suaranya parau karena dia menjawab sambil mengunyah cempedak. Waktu menjawab kepalanya tidak dipalingkan ke arah Gandita, membuat pembantu wiraseta ini menjadi tambah jengkel. Kalau tidak tuli mengapa orang bertanya kau tidak menjawab teriak Gandita. Soalnya aku ingin tahu dulu siapa yang bertanya Gandita hendak menyahuti. Tetapi adik katuang cepat memegang bawahnya dan mendahului menjawab. Kami penguasa kediri. Kau berada di wilayah kekuasaan kami. Jadi kami berhak menyelidik siapa dirimu yang jelas aku bukan penjahat. Tapi aku memang mencuri cempedak ini. Cempedak dalam hutan tak bertuan. Jika kuambil apakah itu namanya mencuri kisana kami minta kau turun dulu baru bicara. Sikapmu seperti orang tidak tahu aturan Gandita berteriak. Kisana, apakah kau orang yang tahu aturan? Mengganggu orang yang sedang makan? Jikakah sedang enak-enakan makan apakah kau mau diganggu adik katlang memegang bahu wiraseta? Jangan-jangan pemuda di atas sana seorang yang kurang waras. Lebih baik kita tinggalkan saja dia, tidak Kang Mas. Saya berkeyakkanan pemuda itu bukan orang gila. Kita akan lihat wiraseta lalu ganti berteriak. Orang muda, jika kau tidak mau turun untuk kami tanyai, jangan menyesal kalau kami terpaksa menurunkan tangan keras jika memang ada hal penting yang kalian ingin tanyakan. Berteriak saja dari bawah. Apa susahnya jawaban itu membuat marah wiraseta? Dia memberi isyarat pada Gandita. Beri dia pelajaran Gandita melangkah lebih dekat ke pohon yang lumbuh di tebing kali itu. Sekali dia berkelebar tubuhnya melayang ke atas pohon dan kedua kakinya menjejak pada cabang, tepat di mana pemuda berambut gondrong duduk uncang-uncang kaki sambil menikmati buah cempedak. Hai, kau mau cempedak si gondrong menawari. Laak, satu tamparan keras dilayangkan Gandita. Tepat mendarat di pipi kanan pemuda yang tengah mengunyah cempedak. Buah berikut biji yang ada di dalam mulutnya menyembur keluar bersama ludah ke muka Gandita. Kurang ajar Gandita marah sekali. Kalau tadi tamparan yang dilayangkannya kini satu jotosan segera dihantamkannya. Saat si pemuda telah terbanting akibat tamparan keras tadi, tubuhnya tersentak dan jatuh ke belakang. Tapi kedua kakinya dengan cekatan menggelung batang pohon hingga tubuhnya tidak jatuh ke bawah melainkan hanya berputar satu kali pada batang cempedak. Meskipun pipinya sakit dan bertanda merah namun si gondrong itu memandang menyeringai kepada Gandita. Merasa seperti dipermainkan pembantu kepercayaan Adipati Wirasata ini lepaskan satu jotosan. Buk. Jotosan keras itu mendarat di dada membuat tak ampun lagi yang di jotos terjengkang. Buah cempedak besar yang tinggal setengah terlepas dari tangannya jatuh ke bawah. Tubuhnya sendiri menyusul melayang jatuh. Anehnya setelah ditunggu setian lama tidak ada suara tubuh yang jatuh bergedebuk di tebing sungai atau suara orang jatuh ke dalam air kali. Gandita memandang ke bawah. Wirasata dan Adikatwang serta beberapa orang para jurid melompat ke tepi kali. Apa yang mereka saksikan? Pemuda gondrong yang tadi kena jatosan Gandita enak-enak duduk setengah berbaring di dalam perahu milik Wirasata. Di atas perutnya dia memegang buah cempedak dan mulutnya saat itu sudah mengunyah buah itu kembali. Tentu saja semua orang terkejut melihat hal itu. Bagaimana tubuh seseorang bisa jatuh ke atas perahu tanpa mengeluarkan suara, bahkan kelihatannya perahu itu hampir tidak bergoyang. Air kali berantas pun tidak tampak beriak. Di atas pohon Gandita marah bukan main. Dia benar-benar merasa dipermainkan di hadapan orang banyak. Segera dia melompat ke bawah ke arah perahu. Sambil melayang turun kaki kanannya ditendangkan ke kepala pemuda yang duduk di dalam perahu itu. Sekali ini si gondrong rupanya jadi merasa jengkel juga diserang terus-terusan begitu rupa. Kaki kanannya diinjakan ke kayu pendayung di lantai perahu. Pendayung ini melesat ke atas, melayang ke arah Gandita. Gandita menggeram arah. Tendangannya yang seharusnya mengenai kepala pemuda itu, kini terhalang oleh kayu pendayung. Praak. Kayu pendayung patah dua, mencelat ke udara lalu jatuh ke dalam kali berantas. Gandita membuat gerakan jungkir balik agar tubuhnya tidak salah jatuh ke dalam air. Sesaat kemudian kedua kakinya sudah menginjak tepian kali. Ketika dia kembali hendak menyerang pemuda yang masih duduk di atas perahu itu, Wirasata cepat memegang bahunya. Gandita, kau mundurlah. Biar aku yang mengurus pemuda ini, kata Adipati semenet itu. Sekali dia bergerak tubuhnya melayang dan masuk ke dalam perahu, duduk berhadap-hadapan dengan si pemuda. Anak muda, maafkan kalau orangku tadi bertindak tidak pada tempatnya. Ternyata kau bukan pemuda biasa, pemuda dihadapan Wirasata angkat kepala. Dia menatap lelaki itu sesaat. Ah, kau ternyata lebih sopan sedikit dari sobat mudamu itu. Kau mau ku bagi buah cempedak ini terima kasih. Aku berpantang makan yang manis-manis, jawab Wirasata. Kepandaian seperti yang kau miliki membuat aku kagum. Pemuda seperti mu sangat dibutuhkan oleh kerajaan. Apakah kau mau berbakti pada kerajaan? Tanya Wirasata kemudian. Kerajaan yang mana? Kediri atau Singosari Wirasata sesaat terkesiap oleh pertanyaan itu? Bukan Kediri, bukan Singosari. Tapi satu kerajaan baru yang kelak akan muncul. Namanya Kediri baru, maafkan aku orang tua. Aku tidak tertarik, jawab si pemuda lalu kelihatan dia senyum-senyum. Kenapa kau tertawa? Tanya Adipati semenet itu kurang senang. Orang tua, apakah kau ini anggota wayang orang atau pemain sandiwara keliling para Swira setah menjadi merah? Aku jauh lebih tua darimu. Tidak pantas kau ajak bergurau siapa bergurau. Aku tanya yang wajar-wajar saja. Kalau kau bukan seorang pemain sandiwara mengapa memakai kumis dan janggu palsu aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku. Katakan siapa dirimu dan apa yang kau kerjakan di tempat ini, pertanyaan mudah. Jawabnya juga mudah. Nama ku Wiro. Aku di sini tengah makan cempedak. Nah, kau puas orang tua tidak? Aku tidak puas, jawab Wira setah. Aku punya kecurigaan kau adalah seorang matematu yang tengah mengintai kami, si Gondrong yang adalah Wiro Sableng murid nenek sakti yang Sinto Gendeng dari Gunung Gede yang dalam dunia persilatan dikenal dengan julukan pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 menyeringai. Tuduhanmu tidak beralasan orang tua, tapi apa yang barusan kau ucapkan justru menimbulkan kecurigaan dalam hatiku Adipati, biar saya menghajar orang ini. Mulutnya terlalu lancang dan sikapnya sangat kurang ajar terdengar suara Gandita. Wira setah mengangkat tangan memberi tanda agar pembantunya itu tetap berada di tempatnya. Lalu dia berpaling pada pemuda yang duduk dalam perahu di hadapannya. Apa maksudmu? Apa yang kau curigai dan siapa yang kau curigai? Suara Wira setah menyentak. Jika kau tidak menyimpan satu rahasia mengapa harus mencurigai orang dan menuduh aku mat-mat terlalu mengapa kau tahu-tahu muncul di tempat ini? Kau pasti sengaja mencuri dengar apa yang kami bicarakan di sini sergah Wira setah. Orang tua, kau memang kelewatan. Sebelum kau dan orang-orang itu muncul, aku sudah sejak pagi berada di tempat ini. Bagaimana kalau ku balik? Justru kau lah sebenarnya yang tengah memat-matai dari Kuraden Adiyatwang maju ke tepi kali, Dimas, pemuda ini membuat aku mual. Aku akan perintahkan pengawal menangkapnya. Aku akan bawa dia ke gelang-gelang dan diperiksa di sana. Kalau dia ternyata memang seorang pemuda kurang waras, aku akan lepaskan dia. Aku punya dugaan dia sengaja bersikap dan bicara konyol seperti orang tidak waras untuk menutupi sesuatu. Wira setah melompat keluar dari dalam perahu seraya berseru, para pengawal. Tangkap orang ini hajar kalau melawan menimpali adikat tuang. Enam orang perajurit ke diri melompat ke dalam perahu. Dua lainnya turun ke dalam air, mencegat di samping kiri perahu untuk mencegah si pemuda yang hendak ditangkap agar jangan sampai melarikan diri. Perahu kecil dijajali enam orang pengawal, tujuh dengan Wiro tentu saja tidak dapat menampung orang sebanyak itu. Perahu ini langsung amblas terbalik. Semua orang yang ada di atasnya jatuh masuk ke dalam air, tidak terkecuali Wiro. Semua orang di tepi kali kemudian terkejut ketika mereka mendengar suara teriakan-teriakan delapan perajurit yang ada di dalam kali. Satu demi satu tubuh mereka seperti ditarik ke dalam air. Ketika mereka akhirnya muncul kembali suasana di tepi kali berantas itu menjadi heboh. Tidak satu pun lagi dari kedelapan perajurit ke diri yang keluar dari kali itu kini mengenakan celana. Dalam keadaan tubuh setengah telanjang pada bagian yang paling rawan itu, mereka kalang kabut berusaha menutupi aurat. Dalam keadaan seperti itu di seberang kali terdengar suara tertawa mengakak. Semua orang di tepi barat kali memandang keseberang. Di tepi timur kali berantas kelihatan pemuda berambut gondrong itu tegak sambil tertawa terpingkal-pingkal. Di kedua tangannya dia memegang delapan helai celana panjang yang sebelumnya dikenakan oleh delapan perajurit. Satu demi satu celana itu dilemparkannya ke dalam kali, hanyut di bawah arus ke hilir. Penghinaannya sudah keterlaluan geram adikat lang sambil mengetepalkan tinju, lepaskan panah beracun teriaknya. Tiga orang anak buahnya segera menyiapkan busur dan panah beracun. Tetapi ketika tiga panah itu melesat ke seberang kali, pendekar 212 Wirosa Bleng sudah lenyap. Hanya suara tertawanya yang masih kedengaran di kejauhan. Manasya itu tidak gila kata adikat tuang. Kalau dia memang sempat mendengar pembicaraan kita, keadaan bisa sangat berbahaya, ujar Wirosa pula. Air mukanya tampak jadi gelisah. Aku akan sedar orang untuk mencari jejaknya, adikat lang juga tampak tidak tenang. Yang paling terpukul adalah Gandita. Pemuda itu berulang kali kelihatan mengepalkan kedua tinjunya bahkan membanting-banting kaki. Dia memisahkan diri dari orang-orang di tepi kali itu. Dalam hatinya dia tidak habis pikir. Tamparanku seharusnya sudah cukup membuat pemuda itu cedera berat. Tapi bahkan jotosanku seperti tidak ada apa-apanya. Aku malu sekali. Di mana mukaku hendak kuletakan? Apa kata Adipati Wirasata nantinya? Juga bagaimana pula pandangan Raden Adikatwang padahal dia baru saja memujiku. Aku murid orang sakti dari Gunung Kelut. Digembleng selama bertahun-tahun. Tapi ternyata tidak mampu menghadapi anak desa tadi. Wiro. Namanya Wiro. Belum pernah aku mendengar seorang pendekar dengan nama itu. Siapa dia sebenarnya? Aku harus mencarinya. Aku harus menantangnya. Berkelahi sampai seratus bahkan seribu jurus kalau perlu. Aku harus menghajarnya dan membuatnya bertekuk lutut. Hanya itu satu-satunya Kel untuk mengembalikan kepercayaan Adipati Wirasata dan Raden Adikatwang. Untuk melepaskan rasa geram dan amarah yang seperti membakar dadanya Gandita memukul betang pohon yang ada di depannya. Berak-ak. Kulit pohon pecah, bagian dalamnya wancur. Terdengar suara bergemuruh ketika pohon itu patah dan tumbang. Satu tangan memegang bahu Gandita. Pemuda ini mengira orang itu adalah pemuda gondrong yang telah mempermalukannya. Cepat dia membalik seraya menghantamkan tinju dengan kekuatan tenaga dalam penuh. Angin pukulannya terdengar mengcidikan. Tapi Gandita cepat menarik pulang tangannya ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Pemuda ini jatuhkan diri dan berkata, Adipati, maafkan saya. Saya kira, Adipati Wirasata mengangguk. Aku tahu bagaimana perasaanmu saat ini Gandita. Saya tidak berguna jadi pembantu Adipati. Berterus terang pemuda itu. Jangan berkata begitu anak muda. Hidup ini penuh cobaan dan tantangan. Apapun yang telah terjadi hanya satu pengalaman agar di masa mendatang kita harus belajar lebih banyak. Aku tetap percaya kau adalah pembantuku yang terbaik. Berdirilah. Kita akan segera kembali ke semenep, sambil mengusap mukanya Gandita bangkit berdiri. Apapun yang dikatakan oleh Seng Adipati tidak membuat rasa sakit hatinya terhadap pendekar 212 Wirosa Bleng jadi berkurang tiga sebatang panah beracun yang dibidikan dari seberang kali berantas menancap di batang pohon. Kulit pohon ini kelihatan menghitam pertanda betapa jahat dan berbahayanya racun panah. Pendekar 212 sendiri saat itu sudah jauh meninggalkan tepi timur kali berantas tapi dia masih saja tertawa terpingkal-pingkal. Ketika dadanya terasa agak sesak dan perutnya sakit karena terus-terusan tertawa akhirnya dia duduk di gundukan akar sebuah pohon besar. Tawanya sesaat berhenti. Dibukanya bajunya yang basah lalu diperasnya sampai sekering mungkin. Ketika dia ingat lagi akan apa yang dilakukannya terhadap prajurit-prajurit ke diri itu, Wiro tak dapat menahan diri. Kembali dia tertawa gelak-gelak. Tetapi saat itu ternyata dia tidak tertawa sendirian. Ada orang lain yang ikut tertawa bersamanya. Tertawa itu demikian keras dan hebatnya sehingga murid yang sintogeneng merasakan akar pohon yang didudukinya ikut bergetar. Wiro hentikan tawanya. Orang lain itu masih terus tertawa akhirnya Wiro juga ikut-ikutan tertawa kembali. Sambil tertawa dan garuk-garuk kepala dia memandang berkeliling. Mencari di mana dan siapa gerangan orang yang tertawa itu. Suara tawanya keras tanda pasti orangnya berada di dekat-dekat situ. Tiba-tiba ada air mengucur dari atas. Air yang terasa agak hangat ini jatuh di pundak Wiro. Wiro mengusapnya lalu hidungnya membaui sesuatu. Kurang ajar. Air kencing teriak pendekar 212 sewaktu dia membaui pesinnya air yang jatuh di badannya. Dia melompat dari duduknya dan mendungak ke atas pohon. Metu Wiro sableng jadi mendelik. Di atas pohon itu pada sebuah cabang yang tidak seberapa besar dilihatnya duduk seorang lelaki bertubuh luar biasa gemuknya. Dia duduk sambil tertawa-tawa yang membuat tubuhnya terguncang-guncang. Orang ini mengenakan celana hitam dan sehelai baju putih yang tak bisa dikancingkan karena kesempitan. Rambutnya disanggul ke atas. Dadanya yang gemrot dan perutnya yang berlemak tersembul. Kedua matanya yang sangat sipit sampal basah karena tertawa. Tapi bukan matanya saja yang basah. Ternyata bagian bawah perutnya juga ikut basah lalu tiris ke bawah air kencingnya inilah yang mengucur jatuh menimpa pendekar 212 yang saat itu duduk di bawah pohon. Wiro usap bahunya yang terkena air kencing dengan baju yang barusan diperasnya. Dia hendak memaki habis-habisan, tetapi otaknya bekerja cepat. Dalam hatinya dia berkata, Kerbau bunting di atas pohon itu bukan manusia sembarangan. Beratnya pasti lebih dari 200 kati. Tapi lihat, dia bisa duduk di cabang pohon yang begitu kecil. Aku lengat pada sahabatku raja penidur yang luar biasa gemuknya. Tapi kerbau bunting di atas pohon ini jauh lebih gemuk. Wiro menunggu sampal orang itu berhenti tertawa. Tapi nyatanya si gemuk ini tawanya semakin menjadi-jadi. Air kencingnya juga masih terus tiris ke bawah membuat Wiro tertaksa menjauh dari pohon. Setelah ditunggu-tunggu dan tawanya tidak juga berhenti, Wiro jadi kesal. Dia berteriak. Kerbau bunting di atas pohon. Berhenti tertawa. Kau telah mengencingiku suara tawa sirap. Di atas pohon orang gemuk itu tampak berpaling ke kiri dan ke kanan. Kerbau bunting? Ada yang menyebut aku kerbau bunting? Lucu sekali. Hidup 150 tahun baru hari ini ada yang memanggil diriku kerbau bunting. Ha, 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 ha. Tubuh si gemuk berguncang-guncang dan suara tawanya kembali mengguncang. Sialan maki Wiro Dia memandang berkeliling Tiba-tiba matanya melihat seekor ular keket hijau besar menempel di atas sehelai daun dekat rumpunan semak melukar Hem, Wiro garuk-garuk kepalanya Aku mau lihat apakah kau masih bisa tertawa kalau mulutmu kujejali binatang ini meskipun agak geli-geli Wiro mengangkat ular keket dari atas daun lalu dilemparkannya ke atas pohon Si gemuk di atas pohon yang masih terus tertawa gelap-gelap tanpa kaget ketika sebuah benda hijau bergelung melesat ke arah mulutnya yang terbuka lebar Cepat dia meniup ke bawah Ular keket itu mental tetapi kini justru jatuh dan menempel di perutnya yang tersembul di sela baju yang tidak terkancing Wadaw uu uu ular Ular keket Tolong-tolong sekujur tubuh si gemuk menggigil Mukanya yang tadi merah karena tertawa terus-terusan kini menjadi pucat pasi Ternyata dia takut sekali pada ular keket yang kini menempel di perutnya yang gendut berlemak itu Kedua kakinya digoyang-goyangkan Kedua tangannya bergerak kian kemari kalang kabut Dia coba pergunakan tangan untuk mencetik binatang itu tepi tak jadi karena merasa sangat jijik Saking bingungnya dia melompat ke cabang pohon yang lain Bergelantungan sambil melejang-lejangkan kedua kakinya Tolong Wadaw uu ular Tolong teriak si gendut lagi Di bawah pohon pendekar 212 wirosableng tertawa terpingkal-pingkal Rasakan olahmu sekarang Masih untung binatang itu tidak nyemplung ke dalam mulutmu Tolong Aduh Bagaimana ini Tolong dari atas pohon kini kelihatan makin deras air kencing yang mengucur ke bawah Gila Berapa gentong air yang tersimpan dalam perut kerbau bunting itu Kencingnya patah habis-habis tolong Aduh Ampun Tolong ada ular keket di perutku Batara Dewa tolong diriku lama-lama Wiro jadi kasihan juga melihat si gemuk itu Dia patahkan sebuah ranting lalu melompat melesat ke atas pohon tempat di mana si gemuk bergelantung ketakutan setengah mati Dengan ujung ranting disinkirkannya ular kaket hijau besar yang menempel di perut si gendut lalu dia melayang turun ke tanah kembali Di atas pohon jeritan ketakutan si gemuk langsung berhenti Tubuhnya mandi keringat Terima kasih Terima kasih Heh, siapa yang menolongku si gendut memandang ke kanan dan ke kiri Hai Aku di bawah sini terlaku Wiro Kerbau bunting itu pasti sudah tahu aku berada di sini Tapi dia berpura-pura saja si gendut memandang ke bawah Dagunya tertahan oleh dadanya yang gembrot Tapi dia bayas melihat Wiro di bawah sana Ah, kau di situ rupanya lalu si gendut lepaskan pegangannya pada cabang pohon Tubuhnya melayang jatuh ke bawah Sebuah batu kecil saja kalau jatuh ke tanah pasti akan mengeluarkan suara berdebuk Tapi ketika kedua kaki si gendut yang beratnya lebih dari 200 kali itu menginjak tanah Wiro memperhatikan dan tidak mendengar ada sedikit suara pun Kerbau bunting ini benar-benar manusia luar biasa Kata Wiro dalam hati Di hadapan Wiro si gemuk menjura lucu seraya berkata Sobatku muda Terima kasih Kau telah menolong aku dari binatang celaka itu Wiro tertawa gelak-gelak Si gemuk ikut-ikutan tertawa Tapi tiba-tiba dia hentikan tawanya dan bertanya Eh, sobatku muda Mengapa kau tertawa? Apa ada yang lucu pada diriku? Jelas tubuhmu dari ujung rambut sampai ujung jempol sangat lucu Apakah kau tadi yang memanggil aku dengan sebutan kerbau bunting? Betul, sahut Wiro dan menyangkasih gendut itu akan marah Tapi justru orang di depannya malah tertawa gelak-gelak sampai sekujur tubuhnya berguncang-guncang Lucu Lucu sekali sebutan itu 150 tahun hidup malang melintang di muka bumi Baru sekali ini ada yang memberikan nama lucu begitu padaku Terima kasih sobatku muda Wiro jadi melongo mendengar kata-kata itu Heh, tadi aku bertanya kenapa kau tertawa waktu aku bilang terima kasih Bukankah kau yang telah menolongku menyingkirkan ular keket celaka itu benar sobatku gendut? Sobatku gendut? Ah, sekarang kau menyebut aku dengan nama itu Kau seorang sahabat yang benar-benar lucu si gendut lalu tertawa gelak-gelak sampai kedua matanya basah Terima kasih Kau telah menolongku Aku benar-benar takut pada binatang seperti itu Cuma kenapa kau belum menjawab pertanyaanku? Mengapa kau tertawa waktu aku bilang terima kasih kau tidak tahu Sebetulnya akulah yang tadi melemparkan binatang itu kepadamu Jawab Wiro polos Si gemuk tampak terkejut Kau Kau yang melemparkannya tanyanya Wah, kali ini kerbau bunting ini pasti marah besar Membatin pendekar 212 Lalu dia mengangguk Ya, aku yang melemparkannya Wiro lalu berjaga-jaga kalau-kalau si gendut itu menjadi marah dan menghantamnya Kau kening si gendut tampak mengernyit Matanya yang sangat sipit seperti mau mendelik tapi tidak bisa dan tetap saja sipit Tiba-tiba dari mulutnya meledak keluar suara tawa mengakal Lucu, aku sangka dia bakalan marah Ternyata tidak Malah tertawa gelap-gelap Makhluk aneh macam apa dia ini sebenarnya Seperti tahu apa yang dipikirkan Wiro si gemuk hentikan tawanya dan berkata Aku tertawa dan aku tidak marah Karena kau orang jujur dan bicara polos si gendut pegang kedua bahu Wiro lalu mengguncang-guncangnya dengan keras Hingga pendekar 212 merasa tubuhnya seperti diguncang gempa yang dasyat Tapi diam-diam dia merasakan ada hawa aneh yang mengalir lewat kedua bahunya lubuhnya mendadak terasa enteng Astaga, orang ini seperti sengaja mengalirkan semoga aneh ke dalam tubuhku Kata Wiro dalam hati begitu menyadari tubuhnya menjadi lebih enteng Sobatku muda, aku mau tanya Berkata si gendut Mengapa kau tadi melemparkan olah keket itu padaku karena kau mengencingi aku Jawab Wiro Hah, aku mengencingimu si gendut bermata sipit itu seperti terkejut Bagaimana mungkin lalu dia memperhatikan bagian bawah celana hitamnya Dipegangnya selangkangannya Terasa basah Lalu tangannya yang tadi memegang celananya yang basah disapukan di depan hidung Bawa pesing Gila Aku memang kencing rupanya kata si gendut ini Dia diam sebentar lalu tertawa gelap-gelap Kalau aku mengencingi itu bukan disengaja sobatku muda kata si gemuk itu sambil mengusap kedua matanya yang basah Ada sebab yang membuatku terkencing-kencing Aku tadi tertawa terpingkal-pingkal dan kau kebetulan ada di bawah pohon Walaupun begitu ku harap kasudi memaafkan diriku Wiro diam saja Sesaat kemudian dia bertanya Apalah yang membuatmu tertawa terpingkal-pingkal Aku melihat satu kejadian lucu di tepi kali berantas kejadian apa Wiro menyambung pertanyaannya Aku melihat Ha, ha, ha Si gendut belum sempat meneruskan ucapannya Dia sudah keburu tertawa Aku melihat Ha, 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 ha Ada, ada, ada delapan orang prajurit ke diri diperteli orang celananya hingga waktu mereka keluar dari lahir dalam keadaan bugil Anunya pada bergelantungan kemana-mana Hi, ha, ha Apakah itu menurutmu tidak lucu? Mereka kelabahkan Berusaha menutupi anu mereka Lucu Ha, 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 ha Tiba-tiba suara tawanya berhenti Kedua matanya yang sipit memandang lekat-lekat kepada Wiro Sableng Apa yang ada dalam pikiran si gendut ini? Wiro bertanya dalam hati He, bukankah Bukankah kau orangnya yang menelanjangi delapan prajurit ke diri itu Wiro tertawa lebar Sambil garuk-garuk kepalanya dia mengangguk dan berkata Memang Aku yang menelanjangi mereka Mereka hendak menangkapku si gemuk tertawa mengekeh Kau ternyata pemuda jahil Lain kali kalau mau menelanjangi orang Jangan orang lelaki Tapi cari orang perempuan Ha, 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 ha Wiro jadi ikut-ikutan tertawa Mengapa mereka hendak menangkapmu karena aku makan cempedak? Jawab Wiro Lalu dia bertanya Apakah seseorang bisa ditangkap karena makan cempedak? Mana ada pasalnya orang ditangkap makan cempedak? Kecuali kalau cempedak itu buah curian Atau kau makan sambil berpelukan dengan bini orang Ha, ha, ha Hawiro geleng-geleng kepala Seumur hidup belum pernah dia bertemu dengan orang seperti ini Gemuk luar biasa dan juga lucu luar biasa Hari sudah siang Aku masih punya keperluan lain Sobatku muda, aku mau pergi sekarang Berkata si gendut Kemana tujuanmu sebenarnya ah Hal itu tidak bisa kukatakan padamu Jangan marah Ha, ha, ha Aku mengucapkan terima kasih padamu Kau telah menanam budi baik padaku Eh, kau ini bicara apa sobatku muda Tanya si gendut Kau berpura-pura sobatku gendut Waktu memegang kedua bahuku tadi Kau diam-diam mengalirkan hawa aneh ke dalam tubuhku Lalu aku merasa tubuhku lebih ringan dari sebelumnya Si gendut tertawa gelak-gelak Anggap saja itu sebagai pembayar dosaku mengencingimu Ha, ha, ha Habis berkata begitu dia masukkannya dua jari tangan kanannya ke mulut Lalu terdengar suara suitan Dari balik semak belukar menyeruak keluar seekor keledai Kecil pendek dan kurus Tungganganku sudah datang menjemput Aku pergi Selamat tinggal sobatku muda Wiro terkejut Kau, kau hendak menunggangi keledai sekecil itu Tanya Wiro heran Memangnya kenapa balik bertanya si gendut Tubuhmu besar dan berat Baru berjalan lima langkah keledai itu Akan jadi mejerat si gendut Tertawa gelak-gelak Kau saksikan saja nanti apakah binatang ini mejerat atau tidak si gendut melompat Sekali lompat saja dia sudah duduk di punggung keledai kurus itu Ayo jalan seru si gendut seraya menepuk pinggul binatang tunggangannya Keledai itu melangkah Ternyata jalannya cepat sekali Setelah lewat sepuluh langkah si gendut berpaling Apakah kau lihat keledai ini mejerat riaknya Lalu dia tertawa mengekeh Wiro garuk-garuk kepala Kedua matanya memperhatikan Lalu Astaga Keledai itu ternyata berkaki enam Yang dua adalah kaki si gendut sendiri Kedua kakinya ternyata menjejak tanah deng berjalan seperti biasa Hanya pantatnya saja rupanya yang menumpang duduk di punggung si keledai Itu pun tidak sampai menekan tubuh tunggangannya karena sebenarnya dia berjalan kaki seperti biasa Wiro tertawa gelap-gelap Hai sobat teriak Wiro Sebelum pergi kau mau memberitahu siapa namamu selama seratus lima puluh tahun hidup Aku tidak pernah memakai namaku Kini aku jadi lupa apakah aku punya nama atau tidak Tapi orang-orang menggelariku dewa ketawa Gelaran lucu Ha, ha, ha Tapi mungkin mereka betul Mungkin gelar itu cocok bagiku si gendut lalu menepuk pinggul keledai kurusnya Binatang ini melangkah lebih cepat Kedua kaki si gendut juga bergerak lebih cepat Sesaat kemudian orang dan tunggangannya itu lenyap di balik kerapatan petohonan dan semak melukar Wiro masih tertegak di tempatnya semula Dewa ketawa Belum pernah aku mendengar nama itu sebelumnya Dia mungkin seumur dengan dewa tuak Aku tidak mengerti mengapa dia mengalirkan hawa aneh ke dalam tubuhku Sayang aku menyelidiki apakah dia orang kediri atau orang singosari Dia sendiri rupanya tidak kepingin tahu namaku Kerbau bunting jangan eh Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya lalu tinggalkan tempat itu Empat setelah Adipati Wiraseta dan Gandita meninggalkan tempat pertemuan rahasia di tepi kali berantas itu Raden Adikatwang dan rombongannya segera kembali ke gelang-gelang yang dijadikan pusat kerajaan kediri pada masa itu Rombongan ini sengaja menempuh rimba belantara untuk menghindari pertemuan dengan pihak-pihak yang tidak diinginkan dan bisa membocorkan rahasia Dalam perjalanan kembali ini Adikatwang lebih banyak berdiam diri Suara hatinya berkata tiada henti Apakah memang dia harus mengangkat senjata bersama Wiraseta Memerontak terhadap kekuasaan singosari Mustikah seng Prabu dihabisi riwayatnya Haruskah semua itu dicapai dengan pertumpahan darah Bukankah nantinya bakal banyak rakyat yang menderita Kalau aku menang apakah aku memang layak memegang tampu kekuasaan? Memerintah dikelilingi oleh orang-orang singosari yang tentunya akan menanam dendam sakit hati pula atas kekalahan mereka, atas kematian teman dan keluarga mereka? Ketika suara hati Adikatwang berkata begitu, telinganya seperti menginyang suara jawaban yang lebih keras dan menggetarkan Adikatwang kau adalah turunan dan pewaris syah singgah sana kediri Dulu orang-orang singosari merebut kekuasaan dan merampas tahta kerajaan kediri dari moyangmu Sekarang saatnya untuk membalaskan segala sakit hati Sekarang saatnya untuk mengangkat senjata Kau tidak sendirian Di mana-mana orang akan mendukung perjuanganmu Ada ribuan prajurit yang bersedia mengorbankan darah dan jiwaraganya demi berdirinya kembali kerajaan kediri Kesempatan hanya datang satu kali Kalau kau mengabaikannya kau akan tetap menjadi hamba sahaya di bawah tekanan singosari Adikatwang mengusap wajahnya Sikapnya yang berdiam diri itu bukan tidak diperhatikan oleh para prajurit yang mengawalnya Namun tak ada satu orang pun dari mereka yang berani mengatakan resuatu Rombongan itu bergerak dalam kesunyian lampah ada yang bicara Di satu tempat telinga adikatwang mendengar sesuatu Dia hentikan kudanya dan memandang berkeliling Ada apakah seri baginda tanya seorang pengawal Para pengikut adikatwang yang setia selalu memanggil adikatwang dengan sebutan seri baginda Walaupun pemimpin mereka itu tidak lebih dari seorang raja kecil yang tiada berdaya di satu wilayah yang kecil pula Namun mereka tetap menganggap adikatwang adalah raja mereka, raja kediri Aku mendengar sesuatu, jawab adikatwang Sepuluh pengawal memasang telinga Mereka saling pandang Beberapa saat kemudian salah seorang dari mereka berkata Kami tidak mendengar suara apa-apa Tentu saja para prajurit itu tidak atau belum mampu mendengar suara yang datangnya sangat sayut-sayut di kejauhan di dalam rimba belantar itu Karena kesaktiannya adikatwang bisa mendengar suara itu yang tidak mampu didengar oleh para pengikutnya Ikuti aku Tapi harap kalian waspada Tangan kalian jangan jauh di senjata Kata adikatwang Maka sepuluh prajurit itu segera menempelkan tangan pada senjata masing-masing Mereka bergerak mengikuti adikatwang Tak selang berapa lama adikatwang kembali hentikan kudanya dan berkata Suara itu semakin jelas Apakah kalian bisa mendengarnya sekarang ya? Kami dapat mendengarnya sekarang Jawab beberapa prajurit bersamaan Apalah yang kalian dengar adikatwang mengulangi Itu, suara, suara orang sesenggukan Suara orang menangis Jawab prajurit di samping adikatwang Adikatwang mengangguk Tidakkah hanya ada ingin menangis di dalam rimba belantara seperti Mari kita bergerak ke arah suara Kita akan lihat siapa adanya orang yang menangis itu Kembali sepuluh prajurit mengikuti pimpinan mereka bergerak ke arah kanan Yaitu dari mana datangnya suara orang menangis Terisak-isak berapa puluh langkah menunggangi kuda Di suatu tempat yang agak terbuka Duduk di atas sebatang kayu yang sudah lapuk Tampak seorang kakek berkulit hitam tengah menangis Tangisnya sedih sekali dan setiap saat dia mengusap kedua matanya yang basah dengan ujung kaun putih yang diselempangkan di dada Melihat kepada rambutnya yang digelung di atas kepala serta pakaiannya Tampaknya kakek hitam ini adalah seorang resi Tetapi adikatwang yang mengenali orang tua itu tahu betul kalau kakek itu bukanlah seorang resi atau berahmana Dewa sedih Sungguh suatu rahmat dari para dewa kalau saat ini aku bisa menemuimu Aku memang sudah lama mencarimu Dicari-cari tidak ketemu tahu-tahu muncul sendiri kakek yang dipanggil dengan julukan dewa sedih itu turunkan kedua tangannya Melihat wajahnya, sekalipun dia tidak menangis Orang akan menyaksikan satu wajah yang selalu membayangkan kesedihan Kedua alis matanya yang hitam menjulai bawah Mulutnya mengerut Sekalipun dia tersenyum maka mimik wajah itu tetap saja menunjukkan kesedihan Begitu melihat adikatwang, orang tua ini berkata perlahan, Raden Lalu kembali dia menangis terisak-isak Siapalah yang mendengarkan pasti akan merasa sedih Adikatwang yang sudah tahu sifat orang tua ini hanya bisa tersenyum Dewa sedih, kau berada jauh dalam hutan begini Menangis sedih sekali Apakah pasal sebabnya dewa sedih geleng-geleng kepala Dia mengusap muka dan wajahnya berulang kali Aku, aku melihat sesuatu di telapak tangan kiriku Katanya lalu kembal mengerung seperti anak kecil Mana coba ku lihat telapak tangan kirimu, kata adikatwang pula Orang tua itu kembangkan telapak tangan kirinya di hadapan adikatwang Lihat sendiri, katanya Lihat, sesuatu akan terjadi sesuatu peristiwa besar yang sangat menyedihkan Dewa sedih meneruskan tangisnya Aku tidak melihat apa-apa, kata adikatwang sambil tersenyum Tapi diam-diam hatinya berdetak Walaupun bersifat aneh dan terkadang menjengkelkan Setiap ucapan orang tua ini tidak boleh dianggap sepi Dia mengatakan satu peristiwa besar yang sangat menyedihkan akan terjadi Apakah dia sudah punya firasat kalau? Metra dan buta rupanya terdengar Dewa sedih berkata setengah memaki Masakan gambar yang begini jelas di telapak tanganku Aden tidak melihat kau betul Dewa sedih Metra orang tolong sepertiku mana punya kemampuan melihat sehebat kedua mata yang kau miliki Coba kau ceritakan dengan jelas apa yang kau lihat di telapak tanganmu Sambil sesenggukan Dewa sedih kembangkan telapak tangannya dan memperhatikan lekat-lekat Sesenggukannya berubah menjadi tangisan keras Di antara tangisnya terdengar ucapannya Perang, ada perang Darah di mana-mana Mayat di mana-mana sedih Menyedihkan sekali Dewa batara kasihani mereka Tolong mereka Jauhkan malapetaka itu Hik, hik, hik Paras adekat lang jadi berubah Begitu juga sepuluh orang rajurit yang ada di tempat itu Mereka saling pandau Bahkan ada yang mulai berbisik-bisik orang tua ini sungguh luar biasa kesaktiannya Dia mampu melihat apa yang bakal terjadi dalam waktu dekat ini Kalau apa yang ditetauinya itu diberitahukannya pada orang Iain, bisa celaka Dewa sedih, daripada kau menangis di rimba belantara ini, lebih baik ikut bersamaku ke gelang-gelang Aku memerlukan bantuanmu Ada pekerjaan besar menunggumu Imbalannya tentu saja besar pula Aku tak mau hidup terikat ikut dengan orang lain Biarkan aku sendirian di sini Tangisku belum selesai Lalu kembali dewa sedih menangis terseduh-seduh Dewa sedih, jangankah salah kira aku atau siapapun tidak ada yang akan mengikatmu Di gelang-gelang kau bebas mau pergi kemana, mau melakukan apa Bahkan menangis di sana akan lebih nikmat Maksudmu tanya dewa sedih Tangisnya terhenti Di sana kau bisa menangis dengan diiringi gamelan Apa tidak hebat menangis diiringi gamelan betul? Jawab adik atlang sungguh-sungguh Ah, aku jadi lebih sedih Kasihan pemain-pemain gamelan itu nantinya Mereka tidak akan mampu mengikuti suara orang menangis Pergilah kalian Aku mau menangis sampai mati Kalau kau memang mau mati, tidak usah menunggu lama Di hutan ini banyak binatang buas dan binatang berbisa Kau tinggal memilih mati care bagaimana Diterkam harimau Atau dipagut tular berbisa mendengar kata-kata adik atuang itu Para se-dewa sedih berubah Dia seperti ketakutan tetapi anehnya air mukanya justru kelihatan kuyuh sedih Kalau begitu biar aku ikut bersama Raden Kata dewa sedih dan cepat bangkit berdiri Ikut aku itu sudah pasti dewa sedih Tapi aku mau tahu di mana saudara mudamu yang berjuluk dewa ketawa itu Sebenarnya aku ingin dia ikut bergabung bersama kami Ah si kentut gendut dewa ketawa itu aku tidak mengaku saudara padanya Aku selalu diejeknya, dihina dan ditertawai Itu urusanku nanti kalau dia masih begitu terhadapmu Yang penting kau tahu di mana kita bayas menemukannya Tanya adik atuang Dewa sedih menggeleng Coba lihat di telapak tanganmu Kata adik atuang pula Ah kau betul Raden Aku baru ingat, masih sesenggukan dan wajah menunjukkan kesedihan Mendalam dewa sedih Kembangkan lebar-lebar telapak tangan kirinya Lalu memperhatikan tanpa berkesip Beberapa saat kemudian dia mengangkat kepalanya Memandang kepada adik atuang Gajah buduk itu sebelumnya berada di tepi kali berantas sebelah tenggara Kini kulihat dia menunggangi keledai bobroknya menuju ke barat Jangan-jangan dia dalam perjalanan menuju Tumapel di Singosari Adik atuang merasa tidak enak mendengar ramalan dewa sedih itu Dewa sedih, apakah kau bisa memanggil adikmu itu Lalu sama-sama membantu dikediri Dewa sedih menggelengkan kepala Orang sedih dia mana bisa disatukan dengan orang ketawa Raden harus memilih Percaya padaku atau lebih suka padanya Yang jelas kami berdua tidak bisa seiring sejalan Adik atuang mengusap dagunya Baiklah, katanya Kalau begitu kau yang akan kuambil Hentikan tangismu dan jangan terlalu cengeng Aku tidak cengeng Aku hanya sedih Kata dewa sedih hampir berteriak Marah dia rupanya Tapi walaupun begitu tampangnya tetap saja murung Aku tahu Aku tahu, kata adik atuang Aku juga sedih, Raden juga sedih Jadi kita sama-sama sedih Kalau begitu mari kita sama-sama menangis manusia geblek Maki adik atuang dalam hati Kalau bukan karena kesaktianmu Jangan harap aku mau membawa manusia gelas Sepertimu lima siang itu langit cerah Diiringi oleh para pengawal Bersama-sama Patih Raganata Beberapa orang pendeta dan Panglima Perang Kerajaan Arwajaya Seng Prabu melangkah menuruni tangga Candijago yang terletak di sebelah selatan Tumapel Raja Singosari itu baru saja melakukan upacara keagamaan Candijago sengaja didirikan oleh Seng Prabu sebagai tempat pemujaan terhadap payahandanya yaitu Mendiang Wisnuwardana Seorang hamba sahaya membawa payung kuning berumbai-umbai merah untuk melindungi Sri Baginda dari sengatan matahari Ketika kaki kiri Seng Prabu Singosari menginjak anak tangga terakhir di bagian depan Candi Tiba-tiba di langit petir menyambar terang-benerang Bersamaan dengan itu menggelegar suara guntur Bumi berguncang, langit laksana terbelah Semua orang yang ada di depan Candijago tampak terhuyung Getaran yang dasyat terasa sampai ke jantung mereka Wajah mereka termasuk Seng Prabu tampak berubah pucat oleh rasa kejut yang bukan alang kepalang Petir di tengah hari, desi Sri Baginda seraya memandang pada Patih Raganata Sementara para pendetat tampak menundukkan kepala sambil merapal bacaan-bacaan suci Apakah artinya ini mamanda Patih saya tidak dapat menjawabnya saat ini Seng Prabu Sebaiknya kita kembali cepat-cepat ke Tumapel Menjawab Patih Raganata, memang kita perlu mengkaji apa arti petunjuk para dewa yang diberikan melalui kejadian tadi Sri Baginda mengangguk Wajahnya agak burung Dia maklum petir dan nguntur tadi merupakan suatu pertanda yang tidak baik Mungkin tidak baik bagi dirinya, mungkin sekali bagi kerajaan Ya Dewa Batara, hal apakah yang akan terjadi di Singosari ini? Berucap Sri Baginda dalam hatinya Seng Prabu naik ke atas kereta Rombongan yang baru saja melakukan upacara keagamaan itu bergerak cepat menuju keraton Tumapel Di tengah jalan, Patih Raganata yang duduk di samping Sri Baginda berkata Seng Prabu, jika saya boleh mengusulkan Begitu sampai di keraton sebaiknya kita mengadakan pertemuan Sebenarnya hal ini sudah agak lama kami inginkan Pertanda di Candi Jago tadi membuat saya merasakan pertemuan itu sebagai suatu yang mendesak Seng Prabu termenung mendengar kata-kata patihnya itu Namun akhirnya dia menganggukkan kepala Beritahu yang lain-lain, katanya Begitu sampai di keraton Seng Prabu langsung masuk ke sebuah ruangan yang biasa dipergunakan untuk pertemuan-pertemuan penting dan mendadak Patih dan Panglima serta beberapa pendeta mengikuti Setelah semua orang duduk di tempat masing-masing berkatalah Seng Prabu Mamanda Patih, sekarang coba Mamanda memberikan penjelasan Apakah kejadian di Candi Jagos yang tadi merupakan suatu pertanda Jika benar pertanda apakah? Buruk atau baik Patih Rapanata mengaturkan sebah terlebih dahulu baru menjawab Daulat Seng Prabu Saya hanya tahu sedikit soal tanda-tanda ciptaan para dewa Saya takut mengemukakannya kalau-kalau keliru Saya merasa sebaiknya kita meminta orang tertua di antara kita saja yang bicara Yaitu pendeta Mayana Semua orang menyetujui ucapan patih kerajaan itu Seng Prabu berpaling pada orang tua berambut sangat putih seperti kapas Bermata bening yang duduk di samping Panglima Arga Jaya Dialah pendeta Mayana Terima kasih kalau Seng Prabu mempercayai dan mau mendengar petunjuk dari kami Kata Seng Pendeta pula setelah membungkuk terlebih dahulu Petir dan guntur di siang hari ketika tidak ada hujan adalah suatu petunjuk Jelas akan terjadi sesuatu besar di bumi Singosari Sesuatu itu mungkin mendatangkan kebaikan Namun sebaliknya bisa juga membawa malapetaka Saya tidak percaya kalau kejadian tadi merupakan pertanda akan datangnya Malapetaka berkata Seng Prabu Kita orang-orang Singosari saat ini berada dalam keadaan berkecukupan Hasil sawah ladang dan ternak melimpah ruah Keadaan kerajaan aman tenteram Semua karena perlindungan dan anugerah para dewa Kita orang-orang Singosari selalu taat pada agama Selalu mengingat dan mengaturkan doa sembah kepada para leluhur Jadi tidak mungkin para dewa akan menjatuhkan malapetaka di kerajaan ini Sulit bagi saya menerima begitu saja artian yang pendekta Mayana barusan sampaikan Mohon dimaafkan kalau ucapan kami tidak berkenan di hati Seng Prabu Kita semua di sini tentu saja memohon pada dewa taat Agar negeri kita dijauhi dari segala malapetaka maupun bencana dalam bentuk apapun Kami hanya sekedar mengingatkan bahwa yang buruk dan yang baik itu bisa saja terjadi tanpa terduga Namun apakah Seng Prabu berkenan mendengarkan beberapa petunjuk lainnya yang berkaitan dengan kejadian siang tadi di Candijago Beberapa petunjuk apa maksud pendekta Mayana tanya Raja Pula Untuk itu biayarlah kami minta Panglima Arga Jaya atau Patih Raganata yang memberikan penjelasan Kata pendekta Mayana Seng Prabu menganggukan kepalanya ke arah Patih Raganata Seng Patih lalu membuka mulut Orang kita di Madura melaporkan ada tanda-tanda Hahwa Adipati Wiraseta telah menambah kekuatan pasukan Kadipaten Berkali-kali terlihat adanya latihan perang-perangan Setahu saya, kita tidak pernah meminta sumenepu untuk melakukan hal itu Lalu mengapa Adipati Wiraseta berbuat demi hian? Jawabnya hanya satu yaitu bahwa dia mempunyai suatu rencana Dan rencana itu tidak sulit untuk diterka Dia tengah menyusun kekuatan untuk memberontak pada Singosari Alis Matuseng Prabu nampak naik ke atas Keningnya berkerut Wiraseta hendak memberontak? Tak masuk akal Bukankah dia sekarang inat jadi Raja Kecil di Madura? Lebih tinggi kedudukannya daripada di Tumapel ini Sikapnya selama ini tidak menunjukkan perubahan sedikitpun Dia mensyukuri jabatan dan tugas yang diberikan Bagaimana sekarang tahu-tahu Maman Dapatih mengatakan Anda menyusun kekuatan hendak berontak? Bukankah latihan perang-perangan suatu hal biasa saja Bagi suatu kerajaan sebesar Singosari ini? Apalagi Madura dipisahkan oleh laut dengan tanah Jawa Patut dia memperkuat diri untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan Sesungguhnya apakah yang terjadi di keraton Tumapel ini? Saya mencium ada orang-orang yang tidak suka terhadap Adipati Wiraseta Paras Patih Ranganata tampak berubah merah Dalam hati dia merasa sangat menyesal telah mengeluarkan kata-kata tadi Padahal apa yang diucapkannya adalah sejujurnya tidak ada niatan memburukan orang lain Apalagi mengkhianati Diam-diam Seng Patih menjadi sangat sedih Karenanya dia memutuskan untuk tidak membuka mulut lagi Seng Prabu berpaling pada Arga Jaya Panglima, apakah kau tidak akan mengatakan sesuatu Panglima pasukan kerajaan ini sesaat tampak meragu Dia melirik pada Patih Ranganata Dia merasa hibah terhadap orang tua itu Dengan maksud hendak membelanya maka dia pun berkata Memang ada yang hendak saya laporkan, Seng Prabu Itu jika Seng Prabu berkenan mendengarnya Apakah ada sangkut pautnya dengan kejadian siang tadi? Tanya Raja pula Saya tidak berani mengatakan begitu Sahut Arga Jaya Karena dia khawatir dirinya akan ditempelak Seperti Patih Ranganata yang ingin saya sampaikan Ialah menyangkut keadaan dan keamanan negeri Sesuai dengan tugas dan kewajiban saya menjaga kerajaan Kalau begitu katakanlah Perintah Seng Prabu Daulat Seng Prabu Seng Prabu ingat sewaktu utusan Raja Cina keturunan Mongol Kubilaikon datang ke Singosari beberapa waktu lalu Saya ingat Semua kita di sini pasti ingat hal itu Jawab Seng Prabu pula Kejadian di mana kita mengusir utusan itu Setelah terlebih dahulu membuat cacat muka pemimpin mereka Tidak dapat, tidak akan membuat murka Raja Cina Saya khawatir kalau Raja Cina sewaktu-waktu Memerintahkan bala tentaranya untuk menyerbu kemari Sri Baginda tertawa gelak-gelak mendengar ucapan panglima pasukannya itu Orang asing kalau diberi hati Mereka akan menginjak kita Apalagi kalau kita memperlihatkan sikap takut Ingat hal itu baik-baik bagi semua yang ada di sini Sri Baginda memandang satu persatu wajah-wajah di hadapannya Mengenai penghinaan yang kita lakukan terhadap pimpinan utusan Raja Cina itu Apakah kalian tidak melihat bahwa itu adalah lebih ringan Dibanding dengan penghinaan yang mereka lemparkan pada kita Mereka meminta agar kita tunduk kepada Kerajaan Cina Pelipis Seng Prabu tampak bergerak-gerak Tanda dia menahan kemarahan besar Kubilaikon boleh mengirim serdadunya kemari Raja Cina itu boleh menyerbu Singosari Kita akan memukul mereka sampai wancur Tidak ada satu kerajaan pun mampu menundukkan kerajaan lain yang terpisah jauh Mereka mungkin bisa menang Tapi hanya sesaat Begitu jalur perbekalan mereka putus Mereka akan jadi sasaran hantu kelaparan Atau senjata lawan Panglima Arga Jaya Dalam hati mengagumi kecerdikan jalan pikiran Seng Prabu Tetapi bagaimana kalau Adipati Wira setah mempergunakan kesempatan Bergabung dengan pasukan Cina untuk menyerbu Singosari Rasa-rasanya Singosari hanya akan sanggup bertahan satu hari satu malam Setelah itu Hal itulah yang dikhawatirkan oleh Arga Jaya dan juga diketahui oleh Patih Raganata Bahkan para pendeta yang hadir di situ saat itu juga dapat merabah jalan pikiran kedua orang tokoh kerajaan tersebut Namun tidak satu pun yang berani mengemukakannya karena takut dituduh yang bukan-bukan Melihat Arga Jaya diam saja Seng Prabu lantas bertanya Masih ada lagi yang hendak mengemukakan sesuatu? Kalau tidak pertemuan ditutup sampai di sini Patih Raganata melirik kepada Arga Jaya Panglima pasukan Singosari yang mengerti arti lirikan ini membungkuk dalam-dalam dan berkata Izinkan saya menyampaikan sesuatu Seng Prabu Seng Prabu mengangguk Ada seorang pelapor memberi tahu tentang pertemuan rahasia antara Adipati Wira setah dengan penguasa di Kediri Maksudimura dan Adikatwang betul sekali Seng Prabu Apa yang dilaporkan orang itu tanya Seng Prabu Lalu Panglima Arga Jaya menceritakan pertemuan rahasia antara Adipati Wira setah dengan Adikatwang beberapa waktu lalu di sebuah hutan tak berapa jauh dari kali berantas Ini cerita baru yang sungguh tidak kenak didengar Bahkan mengejutkan kata Raja pula Tetapi saya lagi-lagi sulit mempercayainya Saya tahu betul selama ini Adikatwang menghambakan dirinya penuh kejujuran dan kesetiaan pada Singosari Itu sebabnya kita memberikan kekuasaan di gelang-gelang kepadanya Upetinya tidak pernah putus Apakah orang sebaik itu bisa dipercaya akan melakukan pemberontakan? Dan kawan pemberontaknya adalah Wira setah yang juga mengabdi begitu baik terhadap kerajaan orang-orang yang ada di tempat itu Terutama Patih Raganata dan Panglima Arga Jaya merasa putus asa dan sangat kecewa atas tanggapan yang diberikan oleh Raja mereka Seng Prabu rupanya memaklumi hal ini Maka dia pun bertanya Siapa pelapor yang kau katakan itu Panglima seorang pemuda bernama Wiro? Dia orang Singosari Dia mengaku dari barat Dari Gunung Gede Jawab Parga Jaya Ah, orang dari barat ajar Seng Prabu sambil menarik napas panjang Bukan mustahil dia adalah sisa-sisa turunan orang-orang taruman negara atau pajajaran yang kita semua tahu bahwa mereka tidak punya hubungan baik dengan Singosari Sejak zaman nenek moyang kita mendengar ucapan Raja mereka itu Arga Jaya apalagi Patih Raganata tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiam diri Orang bernama Will itu, di mana dia sekarang? Apakah kita bisa menanyainya secara lebih seksama mendengar pertanyaan Seng Prabu itu Arga Jaya segera menjawab Jika Seng Prabu berkenan menemuinya, saya bisa menyuruhnya panggil saat ini juga, bawa dia kemari, kata Sri Baginda Arga Jaya berdiri dan meninggalkan ruangan itu dengan cepat Dia menemui dua orang pengawal Kedua pengawal itu lalu bergegas menuruni tangga keraton, berjalan menuju ke tembok bagian timur di mana terletak sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat bermalam para pengawal Tak lama kemudian kedua pengawal itu muncul kembali bersama seberang pemuda berpakaian putih-putih dan berambut gondrong Dia melangkah di apit dua pengawal sambil senyum-senyum Ketika pemuda itu sampai di hadapan Seng Prabu, dia segera menjura memberi penghormatan tetapi masih tetap sambil senyum-senyum Hal ini mendatangkan rasa tidak enak di hati Seng Prabu Sikapnya cukup hormat tapi rasanya ada sesuatu yang tidak beres dengan pemuda ini, kata Sri Baginda dalam hati Orang muda, namamu Wiro Tanya Raja Betul Seng Prabu, kau keturunan orang-orang Taruman Negara atau pajajaran Wiro garuk-garuk kepalanya, kurang mengerti maksud pertanyaan itu Kalau soal keturunan, saya kurang jelas Saya dibesarkan di puncak Gunung Gede Hanya itu yang saya tahu, Panglimaku melaporkan bahwa kau mengetahui adanya pertemuan rahasia antara Raden Adikat Lang dari Kediri dengan Adipati Wirasetadi Sumenet Betul-betul sekali Seng Prabu, jawab Wiro Di mana pertemuan itu diadakan? Kapan tiga hari lalu? Dekat kali berantas Tak jauh dari pohon cempedak yang datangnya melintang di atas kali Waktu itu saya sedang enak-enak makan cempedak di atas pohon Lalu, hal itu tidak perlu diceritakan Memotong Argajaya yang jadi risih mendengar Wirar menceritakan hal-hal yang tidak ada sangkut prautnya dengan pertanyaan Raja Seng Prabu melirik pada Panglima Argajaya lalu geleng-gelengkan kepala Argajaya seperti tak bisa bernafas melihat sikap dan kero Wirar memberi keterangan Seolah-olah Seng Prabu adalah temannya, bukan dianggap sebagai Raja Laporanmu tidak bisa dipercaya Kecuali kalau bisa memberikan bukti-bukti Kau bisa menunjukkan bukti-bukti tentang adanya pertemuan itu Tanya Raja Seribaginda Wiro jadi garuk-garuk kepala mendengar perfanyaan itu Lalu dia ingat akan peristiwa dikali Saya bisa memberikan bukti yang Seng Prabu minta Berkata Wiro Bisa ditanyakan pada delapan orang prajurit kediri yang sempat saya telanjangi di sungai Patih Raganata dan Panglima Argajaya jadi berubah paras mereka Para pendekta tundukan kepala, beberapa di antaranya senyum-senyum Cukup seribaginda berdiri dan duduknya Kau tidak bisa memberikan bukti Malah bicara ngawur Wiro jadi jengkel Seng Prabu, kewajiban saya hanya melapor Karena saya merasa Singosari dalam bahaya Bukan tugas saya memberikan bukti-bukti Itu adalah tugas orang-orang Singosari sendiri untuk menyelidiki kebenarannya Saya bicara apa adanya Jika saya berkata dusa saya bersedia di hukum orang muda bentar Argajaya Kau tidak layak mengajari Seng Prabu Wiro menatap wajah Panglima Singosari itu Sesaat lalu berkata Saya yang tolol mana berani mengajari Raja Jika tidak dipercaya sebaiknya saya pergi saja dari sini Wiro hendak memutar tubuhnya Kau kutuduh memberi keterangan palsu dan fitnah Siapa dirimu harus diselidiki Ucapan Raja Singosari itu membuat pendekar 212 Wiro Sableng hentikan langkahnya Tangkap pemuda gondrong ini Perintah Seng Prabu Wiro terkejut karena tak menyangka akan diperlakukan seperti itu 6 prajurit berbadan kukus segera melompat dan mencekal kedua tangannya lalu dipelikungkan ke punggung Wiro sampai mengerenyit karena kesakitan Sebuah belenggu besi segera hendak dikatupkan pada kedua pergelangannya Murid nenek sakti Sinto gendeng dari gunung gede ini menjadi kalap kaki kanan dan kedua tangannya bergerak dengan cepat 3 prajurit terpekik lalu terjengkang di lantai di hadapan Seng Prabu 3 lainnya tegak memainkaku dalam keadaan tertotok 6 semua orang yang ada di ruangan pertemuan terkejut sekali menyaksikan kejadian itu Tidak sembarang orang mampu melumpuhkan 6 orang penyerang sekaligus dalam 1 gerakan kilat yang hampir tidak terlihat Panglima Arga Jaya dalam hati harus mengakui bahwa dia bahkan patih Raganata Mungkin tidak bakal mampu melakukan hal itu Pemuda yang mengaku bernama Wiro ini memiliki ilmu silat tinggi Apakah dia juga mempunyai tenaga dalam dan kesaktian yang hebat? Berpikir Arga Jaya dan juga Raganata Sementara para pendeta yang duduk tidak bergerak di tempat masing-masing dan tidak dapat menyembunyikan air muka rasa kagum mereka Seri Baginda tidak ingin orang-orang yang ada di situ sempat terpengaruh oleh kehebatan yang barusan diperlihatkan pemuda berambut gondrong itu Maka dia pun berkata dengan suara keras Kalian saksikan sendiri Dia muncul dengan sikap berpura-pura seperti orang dungu Tapi nyatanya memiliki kepandayan tinggi Jelas dia membekal maksud yang tidak baik Apa kalian masih B1 percaya kalau dia sebenarnya seorang matematah pihak yang mempunyai maksud jahat terhadap Singosari Tidak ada yang membuka suara Panglima Arga Raya melangkah mendekati Seng Prabu lalu berbisik Maafkan saya Seng Prabu Jika dia memang memiliki ilmu tinggi Bukankah lebih baik memanfaatkannya untuk kepentingan kerajaan Seri Baginda memandang pada Panglimanya dengan wajah beringas Kenapa kau bicara tolol Panglima? Kau ingin kita memelihara anak Harimau Kalau pada suatu hari dia akan menerkam kita Arga Jaya terdiam Tak bisa berkata apa-apa lagi Saat itu terdengar suara Raja keras sekali Panglima Arga Jaya Aku perintahkan kau meringkus pemuda itu Tapi Seng Prabu kau berani menolak perintahku Panglima kedua Matusri Baginda membelalak Siap Seng Prabu jawab Arga Jaya Lalu Panglima kerajaan ini melompat ke hadapan Wiro Serahkan dirimu secara baik-baik Kecuali kalau kau ingin ku gasak sampai remuk Wiro Menatap wajah Panglima itu dengan sinis Panglima, katanya, saya tahu kau hanya menjalankan perintah walau hati kecilmu menentangnya Tetapi jika kau sampai menangkap diriku, itu adalah kesalahan yang keterlaluan Kau tahu aku tidak punya salah apa-apa, tutup mulutmu Aku tidak segan-segan membunuhmu di hadapan Seng Prabu Hardik Panglima Arga Jaya Dada murid yang sinto gendeng seperti terbakar mendengar ucapan Arga Jaya itu Sebelumnya dia percaya penuh pada keterangan tentang pertemuan rahasia antara dan adekat wang dan wira setah Itu sebabnya aku mau disuruhnya menunggu sampai ada kesempatan untuk menemui Raja Kini dia berubah Jangankan membela, membunuh pun dia mau Panglima tak bisa dipercaya Panglima ular kepala dua Kalau kau hendak menangkapku silakan Aku, orang gunung yang tidak punya daya kata Wiro Lalu dia tegak dengan kaki dikembangkan dan bahu merunduk tangan kanannya bergetar karena ada tenaga dalam yang dialirkan ke situ Saat itu Wiro tiba-tiba mendengar ada suara mengiang di kedua telinganya Anak muda, walau hatimu terbakar tapi jangan unjukkan kekuatan di tempat ini Aku percaya kau bisa merobohkan Panglima Arga Jaya dalam dua tiga kali gerakan Tapi apakah itu perlu? Serahkan saja dirimu baik-baik Mengalah secara kesatria tidak ada celanya Ada saatnya kau bisa membebaskan diri Itu harus kau lakukan pada saat yang tepat Jika kau melawan dan mempergunakan kekerasan semakin kuat dugaan Seng Prabu bahwa kau adalah matem-matem musuh Lagi pula betapapun kepandayan yang kau miliki Jika Raja mengerahkan seluruh orang pandai dalam isana kau pasti akan mengalami kesulitan Wiro memandang pada orang-orang yang ada di ruangan itu Sulit baginya untuk menduga siapa yang barusan mengeluarkan ucapan itu dengan mempergunakan ilmu mengirimkan suara yang tidak terdengar oleh orang lain Kecuali orang yang dituju Yang bicara pasti bukan Arga Jaya atau Patih Raganata, apalagi Seng Prabu Wiro memandang kejurusan para pendekta Mereka duduk dengan sikap tenang dan balas memandang dengan air muka yang agak berubah Aku yakin salah seorang dari mereka yang barusan mengirimkan ucapan jarak jauh itu Tapi yang mana? Wiro menatap wajah pendekta Mayana Pandangannya dipusatkan pada kedua matuseng pendekta yang sangat bening Hatinya berdetak, pendekta satu inilah yang diduganya mengeluarkan peringatan itu Memikir bahwa petunjuk yang disampaikan lewat suara tadi benar adanya Maka Wiro batalkan niatnya untuk melakukan perlawanan Dia berpaling pada Panglima Arga Jaya Saya tidak punya salah, tidak punya dosa Jika setetes kebajikan yang hendak saya berikan pada si ngosari dianggap satu kesalahan besar Panglima boleh saja menangkap saya Namun kelak Panglima ing melihat kenyataan bahwa apa yang dilakukan adalah keliru Saat ini saya yakin ada beberapa orang dari yang hadir di sini mempunyai pendapat yang sama dengan apa yang saya katakan Tetapi mereka tidak bersedia mengatakan secara terus terang Wiro tersenyum ketika melihat para pendekta yang ada di ruangan itu sama menundukkan kepala Murid sento gendeng itu lalu ulurkan kedua tangannya Seorang para jurid cepat membelenggu kedua pergelangan tangan Wiro dengan belenggu besi Sementara beberapa orang para jurid lainnya sibuk menolong enam kawan mereka yang cedera Bawa tawanan ini ke penjara di tembok timur keraton Jangan lepaskan belenggunya Dua orang harus selalu mengawal pintu penjara siang malam Kata Panglima Arga Jaya pada bawahannya Sepuluh orang para jurid segera menggiring Wiro meninggalkan ruangan itu Sebelum melangkah pergi, pendekar 212 berhenti di depan Arga Jaya Dia keluarkan suara bersiul lalu berkata Terima kasih atas perlakuan yang sangat mengesankan ini Saya merasa sebagai tahanan terhormat Bukan maling bukan pencuri, juga bukan perampok Kau tak usah khawatir saya akan melarikan diri Karena itu saya tidak memerlukan belenggu besi ini Wiro salurkan tenaga dalam dan hawa panas dari perutnya Kedua tangannya bergetar dan tampak berubah warna menjadi putih seperti perak Seng pendekar telah merapal aji kesaktian ilmu pukulan matahari Belenggu besi tampak seperti leleh lalu teak Belenggu itu terbelah dua Selagi semua orang terkesiap menyaksikan kejadian itu Wiro berpaling ke arah Seng Prabu Dia menjura dengan sikap mengejek lalu melangkah ke arah pintu Ketika melewati pendeta Mayana murid sento gendeng ini tersenyum polos Kedipkan matanya dan berbisik Terima kasih atas petunjuk tadi Pendeta Mayana hanya jam saja Tidak mau memberikan reaksi apa-apa Karena khawatir sikapnya akan menimbulkan rasa curiga dalam diri Seng Prabu Dan dapat memperburuk suasana Pada saat Wiro mencapai pintu ruangan digiring oleh para pengawal Tiba-tiba terdengar satu suitan nyaring yang membuat semua orang terkesiap Wiro hentikan langkahnya Dia mendengar suara berdering Entah dari mana munculnya sebuah benda melesat dan menancap di tiang kayu jati besar di tengah ruangan Ketika semua orang memperhatikan benda itu ternyata adalah sebuah tusuk kundaya yang terbuat dari perak Pendekar 212 Wiro Sableng terkejut Ketika dia mengenali benda itu Tusuk kundaya tersebut adalah perhiasan yang biasa dipakai gurunya di kepala Ayang, katanya dalam hati Kau ada di sini Pada ujung tusuk kundaya yang berbentuk gelungan Tersisip segulungan daun lontar kering Semua orang yang ada di situ memandang pada Seng Prabu Seolah menunggu isyarat atau perintah apa yang harus mereka lakukan Ada orang berkepandaian tinggi mengirimkan pesan Punya ilmu tapi tidak punya nyai untuk unjukkan diri Kata Seng Prabu pula Dia memandang berteliling Semua orang, termasuk Wiro melakukan hal yang sama Namun tidak satu pun melihat orang yang melemparkan tusuk kundaya itu tadi Bahkan bayangannya pun tidak Seng Prabu akhir fa memandang Panglima Arga Raja Panglima, ambil tusuk kundaya itu perintah Seng Prabu Panglima Arga Jaya segera melangkah ke tiang besar Lalu mencabut tusuk kundaya yang menancap di situ Tusuk kundaya serta daun lontar yang tersisip diperhatikannya seketika lalu diserahkannya pada Raja Seri Baginda membuka gulungan daun lontar Di situ ternyata ada sederetan tulisan berbunyi Jika seseorang membuat muridku menderita tanpa salah Maka penderitaan akan menimpa orang itu lebih parah Wiro merasa tidak enak ketika Seri Baginda memandang dengan wajah membesi ke arahnya Dilihatnya Seng Prabu menyerahkan daun lontar pada Panglima Arga Jaya Arga Jaya membaca apa yang tertulis di situ lalu memberikan daun itu pada patih Raganata Kecurigaanku tidak meleset lorang yang mengaku guru pemuda itu ternyata ada di sini Apalagi yang mereka lakukan kalau bukan sama-sama berkomplot dengan musuh Singosari Murid dan guru sama saja kurang ajarnya Berani dia memberi teguran dengan care seperti itu sehabis berkata Begitu Seri Baginda bantingkan tusuk kundai perak yang dipegangnya ke lantai Benda ini menancap sampai setengahnya ke dalam lantai batu yang keras Lalu aja Singosari ini berpaling pada patih Raganata Besok siapkan sidang pengadilan kilat bagi pemuda itu Tapi satu hal sudah jelas Dia harus dijatuhi hukuman mati daulat Seng Prabu Jawab patih Raganata Para swiro jadi berubah mendengarkan kata-kata dari Baginda itu Tak ada jalan satu lain Dia harus melarikan diri saat itu juga Ketika dia siap hendak melakukan hal itu tiba-tiba ada sambaran angin di belakangnya Murid yang sinto gendeng cepat memutar tubuh seraya menghantamkan tangan kanannya Buk! Jotosannya tepat menghantam dada orang Orang yang menyerang ini terpental tiga langkah dan jatuh tergelimpang di lantai Dari mulutnya terdengar suara erang kesakitan Di saat yang sama ketika jotosannya mengenai orang Pang Wiro sendiri merasakan satu totokan melanda dadanya dengan telak Hingga saat itu juga sekujur tubuhnya menjadi kaku tak bisa bergerak tak bisa bersuara Di depannya Panglima Arga Jaya berusaha bangkit dengan tubuh terhuyung-huyung Di sela bibirnya ada leluhan darah Pukulan Wiro telah membuat Panglima Singosari ini terluka dalam yang cukup parah Wiro digotong empat orang prajurit menuju halaman belakang keraton Di tembok sebelah timur rombongan ini memblok ke kanan melewati arah pintu Dari sini mereka akan menyeberangi sebuah jalan besar yang mengelilingi keraton Di seberang jalan ada sebuah bangunan batu berbentuk panjang Kebangunan inilah pendekar 212 akan dibawa Ketika rombongan itu baru saja hendak menyeberangi jalan seorang penunggang kuda melintas dengan cepat Di belakangnya ada dua orang pengawal mengikuti Tiba-tiba penunggang kuda di sebelah depan membalik ke arah rombongan yang tengah menyeberang Orang di atas kuda itu ternyata adalah seorang gadis remaja berparas cantik sekali Dia mengenakan pakaian ringkas Rambutnya yang panjang hitam dijalin satu lalu digelung di atas kepala Dua orang penunggang kuda yang bertindak sebagai pengawal segera bertanya Raden Ayu Gayatri, mengapa kita berhenti gadis di atas kuda tidak pedulikan pertanyaan pengawalnya Dia membawa kudanya ke depan rombongan yang tengah menggotong Wiro Empat orang para jurid yang menggotong langsung meletakkan Wiro begitu saja di tanah Bersama enam orang para jurid lainnya mereka membungkuk mengatur sembah Dalam keadaan tertelentang di tanah pendek 212 Wiro Sableng jadi tercengang ketika melihat semua para jurid yang mengawalnya memberi penghormatan seperti itu terhadap si gadis Dalam hati dia berkata Ah, dia rupanya Siapa gadis sebenarnya? Mengapa semua para jurid menghormat seperti sikap menghormat seorang raja? Dulu waktu kutanya dia tidak mau memberi tahu nama Juga tidak di mana dia tinggal gadis cantik berpakaian ringkas Tidak pedulikan pertanyaan pengawalnya tadi Dia memperhatikan Wiro yang tertelentang di tanah Tidak bergerak, tidak bersuara Hanya bola matanya saja yang berputar-putar Apalah yang terjadi dengan dirinya? Tangan dan kakinya tidak bergerak Sekujur tubuhnya seperti kaku Bersuara pun dia tidak bisa Keadaannya seperti orang ditotok Gadis itu melompat turun dari kudanya Siapa pimpinan dalam rombongan ini? Si gadis ajukan pertanyaan Seorang para jurid maju ke depan Hamba dan ayu, mau dibawa ke mana orang ini Atas perintah Seng Prabu Tawanan ini Hendak dijebloskan ke dalam penjara Tawanan? Hendak dijebloskan ke dalam penjara Para si gadis tampak berubah Dia memandang pada Wiro Lalu kembali bertanya pada si pengawal Apa kesalahannya? Pengawal menjawab Dia matumatimusuh Si gadis kembali memandang ke arah Wiro Dia matumatimusuh Benarkah? Tidak mungkin Aku tak percaya Kalau bukan karena dia diriku Dia bukan matumata Aku tahu betul hal itu Harap kalian segera melepaskan dirinya Biarkan dia pergi dari sini Semua orang yang ada di jalanan itu Tentu saja sangat terkejut mendengar ucapan si gadis Sementara pendekar 212 hanya bisa menatap Kami menghormati Raden Ayu dengan segala ucapannya Kata para jurid yang jadi pimpinan Tetapi mana mungkin kami menyalahi perintah Seng Prabu Mohon Raden Ayu mengerti dan memaafkan Katakan di mana Seng Prabu berada saat ini Tanya gadis yang dipanggil dengan sebutan Raden Ayu Gayatri itu Seng Prabu ada di ruangan pertemuan keraton bersama Patih dan Panglima Serta para pendeta Gadis cantik itu berpaling pada dua orang yang mengawalnya dan berkata Latihan menunggang kuda cukup sampai di sini dulu Lalu gadis ini melompat ke atas kudanya dan membedal binatang ini memasuki halaman timur keraton Empat orang para jurid meneruskan menyeberangi jalan Menggotong Wiro menuju bangunan penjara Pertemuan di dalam keraron segera akan berakhir ketika Raden Ayu Gayatri memasuki ruangan Kecuali Seng Prabu semua orang yang ada di situ menjura memberikan penghormatan Gayatri, kau tidak berlatih menunggang kud hari ini tanya Sri Baginda Sudah tapi tidak sampai selesai Ananda harap kedatangan Ananda tidak mengganggu ayah Anda Kata Gayatri Pusatua Ternyata dia adalah anak Seng Prabu Gayatri bungsu dari empat orang putri bersaudara Kau tidak mengganggu Pertemuan baru saja selesai Jawab Seng Prabu Dia menatap pada putrinya sesaat Lalu bertanya, ada apa Gayatri? Agaknya ada sesuatu yang penting Gayatri mengganggu Katakanlah Atau kau ingin hanya kita berdua saja di ruangan ini? Jika itu maumu, ayah Anda akan meminta semua orang yang ada di sini untuk pergi Tidak perlu Biarkan semuanya tetap di sini agar bisa ikut mendengar Jawab putri raja pula Seng Prabu Singosari menjadi agak heran mendengar kata-kata putrinya itu Ada apakah sebenarnya Gayatri di jalan saya berpapasan Depgang prajurit yang tengah menggotong seorang pemuda ke penjara Hem, kau melihat rombongan itu? Rupanya, Ananda minta agar pemuda itu dilepaskan Kalau ada ledakan keras yang menghancurkan ruangan itu mungkin tidak sedemikian terkejutnya Seng Prabu, Patih dan Panglima Singosari Sementara para pendeta tegak tak bergerak Tanpa dapat menyembunyikan air muka mereka yang menunjukkan rasa heran Kau minta tawanan itu dilepaskan, Gayatri tanya Seng Prabu Ketika putrinya mengangguk, Raja Singosari ini lanjutkan pertanyaannya Katakan apa sebabnya, dia bukan mat-mat musuh Bukan orang jahat, rupanya kau sudah mengenal pemuda asing itu sebelumnya Anakku, katakan apa hubunganmu dengan pemuda itu Jangan kau berani memberi malu keluarga istana Singosari Kalau bukan karena dia Ananda saat ini sudah tidak ada lagi Apa maksudmu Gayatri kejut Seng Prabu Singosari? Apa yang telah terjadi dengan dirimu tadinya Ananda Sengaja merahasiakan apa yang telah terjadi sekitar 10 hari lalu Tapi saat ini Ananda harus memutuskan untuk menceritakannya Agar ayah Anda bersedia memenuhi permintaan Ananda Membebaskan pemuda itu Lalu Raden Ayu Gayatri menuturkan suatu peristiwa Yang selama ini tidak diketahui oleh Seng Prabu Maupun Permaisuri 7 pagi itu ketika seorang pengasuh di kaputan Memberitahu bahwa dua orang pengawal yang biasa melatihnya Menunggang kuda siap menunggu Putri Bungsu Seng Prabu mengatakan bahwa dirinya kurang sehat Latihan hari itu ditunda saja sampai besok Sebenarnya Gayatri punya remcana sendiri yang sudah sejak lama ingin dilakukannya Di sebuah hutan kecil di timur Laut Singosari Tak berapa jauh dari Gunung Bromo Sejak lama diketahui orang banyak terdapat kupu-kupu dari berbagai jenis ukuran dan bentuk Warnanya juga macam-macam dan sangat menarik hati Raden Ayu Gayatri ingin sekali pergi ke sana untuk melihat dan menangkap binatang-binatang itu Lalu mengawetkannya dan menjadikannya benda pajangan Namun sebagai seorang putri raja hal itu tidak mungkin dilakukannya Paling tidak harus ada pengawal mendampinginya Hal inilah yang tidak disukai Seng Putri Dia merasa seperti terkekang dan dibatas gerak-geriknya Kalau kemana-mana selalu dikawal Karena itu secara diam-diam dia mempersiapkan tangguk dan kantong besar untuk menangkap kupu-kupu itu Dia akan pergi seorang diri dengan menunggang kuda Dia merasa sudah cukup mahir menunggang kuda tanpa pengawal atau pelatih Kini tinggal menunggu kesempatan saja Dan hari itu dirasakannya adalah hari yang paling tepat Karena diketahuinya Seng Prabu bersama Patih dan Panglima Kerajaan akan melakukan perjalanan ke selatan Setelah dua orang pelatih yang merangkap pengawal meninggalkan kaputeran dan pengasuh berlalu Gayatri segera mengganti pakaiannya dengan celana dan baju ringkas Rambutnya diikat dengan sehelai sapu tangan kuning Jaring dan tangguk penangkap kupu-kupu diambilnya dari balik sebuah lemari besar Sebilah golok pendek diselipkannya diinggang Lalu tanpa setahu siapapun dia menyelingap ke kandang kuda di belakang kaputren Tak lama kemudian putri bungsu Raja Singosari ini tampak membalap kudanya meninggalkan Tumapel ke arah timur laut Sebagai seorang putri Raja Gayatri tidak pernah pergi jauh meninggalkan keraton Kalaupun pergi dia selalu dikawal Hal ini menyebabkan dia tidak banyak tahu seluk-beluk di luar keraton Dan akibatnya dalam perjalanan menuju hutan yang banyak kupu-kupunya itu Gadis ini tersesat ke sebuah hutan lain yang juga terletak di timur laut Dipisahkan dengan hutan kupu-kupu oleh sebuah kali dangkal Setelah cukup lama berada dalam hutan yang salah itu Gayatri merasa heran karena dia sama sekali tidak menemukan seekor kupu-kupu pun Keadaan hutan dilihatnya aneh Pepohonannya lebat dan tua tetapi di mana-mana terdapat bebatuan dan jurang-jurang kecil Jangan-jangan kupu-kupu itu hanya cerita dosa aja Membatin Gayatri Dalam keadaan letih gadis ini akhirnya memutuskan untuk kembali pulang saja Malangnya dia tidak berhasil mencari jalan pulang Ialah berputar-putar dalam merimba itu sampai akhirnya matahari condong ke barat Rasa takut dan menyesal telah melakukan perjalanan itu Seorang itu mulai muncul dalam dirinya Sementara itu yang membuatnya tambah gelisah ialah karena kuda tunggangannya sebentar-sebentar mengeluarkan suara meringkit Seolah-olah ada sesuatu yang ditakutkan binatang ini Tenang Tenanglah Gerudo Kata Gayatri sambil mengelus kuduk kudanya Aku tahu kau tentu letih Tapi kita harus segera keluar dari hutan ini Kita harus dapat mencari jalan pulang Ayo Gerudo Jalan terus Kita harus pulang sebelum malam tiba Tapi binatang dan tuannya itu tidak mampu keluar dari rimba belantara itu Di sebuah metu air kecil Gayatri membiarkan kudanya minum Dia sendiri tidak berani meneguk metu air itu Tiba-tiba Gerudo mengangkat kepalanya lalu meringkit keras-keras sambil menaikan kaki tinggi-tinggi Membuat Gayatri hampir jatuh terbanting ke tanah Kuda itu kelihatan seperti ketakutan Gerudo, tenang Tak ada apa-apa Kata Gayatri coba menenangkan kuda dan juga dirinya sendiri Baru saja gadis ini berkata begitu tiba-tiba di belakangnya terdengar suara menggereng Gayatri berpaling Nyawanya seperti lepas ketika hanya sepuluh langkah di belakangnya Dekat sebatang pohon besar tegak merunduk seekor harimau besar hitam belang kuning Harimau sebesar anak ksatpi itu tiba-tiba mengaum Aumannya laksana guntur Jantung Gayatri seperti mau copot Gerudo, kuda tunggangannya meringkit keras lalu menghambur lari sekencang-kencangnya Gayatri jatuhkan diri sama rata di atas punggung binatang itu Memagut leher kudanya kuat-kuat Sekali dia berpaling ke belakang Wajah gadis ini menjadi pucat pasi ketika ternyata dilihatnya harimau besar itu mengejar dan sangat dekat di belakangnya Lari yang kencang Gerudo Lari yang kencang teriak Gayatri sambil memukul terus-menerus pinggul kudanya dengan tangan kanan Tiba-tiba di sebelah depan tidak terduga Di antara kerapatan petohonan menghadang sebuah batu besar Gerudo coba menghindari dengan membelok ke kiri Tapi di belokan yang tajam dan sangat tiba-tiba itu membuat tubuh Gayatri terbanting keras ke kanan Pegangannya pada leher kuda terlepas Tubuh gadis itu terlempar Masih untung dia jatuh di atas serumpunan semak belukar hingga tidak mengalami cedera berat Hanya pakaiannya saja yang robek dan kulitnya tergurat di beberapa tempat Gayatri cepat turun dari semak-semak itu Namun baru saja kakinya menginjak tanah harimau besar itu tahu-tahu sudah berada tujuh langkah di hadapannya Binatang ini rundukan tengkutnya tanda dia siap menerkam mangsanya Ketakutan setengah mati Gayatri gerakan tangan ke pinggang Maksudnya hendak mengambil golok yang diselipkannya Tapi senjata itu tak ada lagi di pinggangnya Telah mencelat mental entah kemana sewaktu tadi dia jatuh dari kuda Untuk melarikan jid tidak mungkin melawan pun tebih tidak mungkin Dalam keadaan tidak berdaya begitu rupa yang bisa dilakukan Gayatri hanyalah berteriak minta tolong Tapi siapakah yang akan menolongnya dalam rimba belantara yang sunyi itu? Harimau besar itu mengaum dasyat Tubuhnya menerkam ke depan Dua kaki depannya siap membeset ke arah dada sedang mulutnya yang terbuka lebar mencari sasaran di leher Gayatri Hanya sesaat lagi binatang buas itu akan melahap mangsanya Tiba-tiba dari balik sebatang pohon meneru satu sambaran angin yang sangat deras Angin ini menghantam tubuh harimau itu hingga terpental beberapa tombak Terkapar di tanah, bangun terhuyung-huyung Kepalanya digeleng-gelengkan Lalu terdengar raumannya yang menggetarkan rimba belantara Untuk beberapa saat lamanya binatang ini hanya mengaum saja Rupanya hantaman angin keras tadi walau tidak mendatangkan cedera tapi cukup membuatnya nanar Saat itu Gayatri terduduk di tanah dengan muka pucat Dia tidak mampu lagi berteriak apalagi beranjak menyelamatkan diri Di saat gadis ini seperti pasrah menerima kematian di tangan harimau itu Tiba-tiba sesosok tubuh berkelebat di depannya Lalu dia melihat seorang pemuda berambut gondrong tegak membelakangi antara dia dan harimau Raja hutan terdengar pemuda itu berkata Aku tidak ingin membunuhmu Tapi aku juga tidak suka kau membunuh gadis ini Lekas tinggalkan tempat ini harimau besar seperti mengerti ucapan orang Keluarkan suara menggereng marah Tubuhnya merunduk tanda dia siap menerkam pemuda berambut gondrong itu Ah, jadi kau tak mau diajak merunding Ucapan si pemuda terputus ketika harimau di depannya melompat menerkam Dengan cepat pemuda itu merunduk Sambil merunduk tangan kanannya menjotos ke atas Buk! Harimau besar itu terpental satu tombak ke kiri Raungannya menggetarkan hutan Dua tulang iganya patah Tapi begitu menjejakan kaki di tanah binatang ini cepat berputar dan kembali menerkam si pemuda Binatang tolol Dikasihani malah minta digebuk dengan gerakan cepat pemuda itu melompat ke samping menghindari serangan harimau Begitu serangan lewat tangan kirinya menghantam ke depan Kembali terdengar suara bergedebuk Harimau besar itu melimpir di udara lalu jatuh tergelimpang tanah Pipinya remuk mati kanannya mengeluarkan darah Binatang ini meraung keras dan menggapai-gapaikan kedua kaki depannya lalu dengan tubuh huyung dia mencoba berdiri Si pemuda menghantam kalau binatang ini menyerang kembali Tapi ternyata harimau itu melangkah mundur lalu membalikan tubuh dan lari meninggalkan tempat itu Sadar kalau dirinya baru raja terlepas bahaya maut Gayatri sandarkan diri ke batang pohon lalu menangis keras sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya Pemuda berambut gondrong melangkah mendekati seraya berkata Gadis berani, harimau itu sudah kabur Bahaya sudah berlalu, gadis berani Aku dikatakannya gadis berani, membatin Gayatri Aku ketakutan setengah mati, malah bilang aku gadis berani Perlahan-lahan gadis itu turunkan kedua tangan Si pemuda terkesiap ketika melihat wajah Sengdara Wajahnya cantik sekali Sepasang matanya bening kaca Saya, saya bukan gadis berani Tadi saya ketakutan setengah mati, kata Gayatri polos Ah, ternyata kau bukan saja pemberani tapi juga jujur Kau tahu hanya gadis yang berani yang mau masuk ke dalam hutan seorang diri sepertimu Sebenarnya saya tersesat Tujuan saya bukan hutan ini Apapun tujuanmu adalah sangat berbahaya mengadakan perjalanan seorang diri Apalagi memasuki hutan Apa yang kau lakukan dalam hutan ini saya mencari kupu-kupu Jawab Gayatri Kupu-kupu Ah, di sini mana ada kupu-kupu Hutan yang banyak kupu-kupunya terletak di sebelah timur Itu sebabnya saya katakan saya tersesat Kau tinggal di sekitar sini agak jauh dari sini Saya Wiro Kau siapa saya? Gayatri sadar dia tak mungkin memberitahu namanya Maaf, saya tidak bisa memberitahu nama Wiro tersenyum Berani masuk hutan tapi takut memberitahu nama Pasti ada satu rahasia yang coba disembunyikannya Saya berhutang nyawa padamu Kau telah menyelamatkan saya dari raja hutan tadi Wiro garuk-garuk kepala Hutang uang memang ada Kalau hutang nyawa mana ada katanya Ucapan itu lebih pantas daripada menyebut segala hutang nyawa Kata Wiro pula Sebentar lagi matahari akan tenggelam Kita harus meninggalkan hutan ini Ya, saya harus segera pulang Tapi saya tak mungkin pulang tanpa Gerudo Gerudo? Siapa Gerudo? Tanya Wiro Kuda saya Saya kehilangan binatang itu Dia lenyap entah kemana ketika dikejar harimau Apakah kudamu seekor kuda bekina? Berwarna coklat Ada warna putih di atas mulutnya Benar, bagaimana kau tahu saya sempat melihatnya? Saya akan memanggilnya agar datang kemari Kau bisa memanggil kuda? Kau bergurau Lihat saja Wiro lalu menungat ke atas Dia mengerahkan sedikit tenaga dalamnya ke dada lalu ke leher Kedua iangannya diletakkan di samping kepala Masing-masing ibu jari menutupi liang telinga dan empat jari lainnya digerak-gerakan Gayatri hampir tak dapat menahan ketawa melihat sikap pemuda ini Dari mulut Wiro kemudian Terdengar suara keras seperti ringkikan kuda jantan Si dari sampai menekap telinganya saking kerasnya ringkikan itu Wiro membuat suara meringkik itu tiga kali lalu diam sebentar Sesaat kemudian dia mengulangnya lagi Begitu sampai empat kali berturut-turut Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara ringkikan kuda seolah membalas ringkikan yang dibuat Wiro Itu suara Gerudo seru Gayatri Dia memandang ke arah kejauhan dari arah mana kemudian terdengar suara langkah-langkah kaki kuda mendatangi Wiro kembali meringkik Tak selang beberapa lama seekor kuda betina oklat muncul dari balik pepohonan Gerudo pekek Gayatri lalu lari dan memeluk kuda betina itu Ketika Wiro datang mendekat Gayatri bertanya Saya belum pernah bertemu dengan orang sepertimu Mampu berkelahi dengan harimau Menyelamatkan nyawa saya dari bahaya naut Lalu pandai memanggil kuda Wiro tertawa lebar mendengar kata-kata Gayatri itu Tidak ada yang hebat Katanya Aku hanya menirukan suara ringkikan kuda jantan Kuda bertinamu mendengar lalu mendatangi Kuda begitu rupanya Betina mencari jantan Manusia pemuda mencari gadis Ha, ha, ha Diam-diam dalam hatinya Gayatri suka sekali pada pemuda ini Tapi saat itu dia harus segera pulang Dia memandang pada Wiro lalu berkata Saya tidak tahu bagaimana membalas budi baikmu Saya benar-benar berterima kasih Saya harus pergi sekarang Wiro mengangguk Saya akan mengantarkanmu sampai ke tepi hutan Kau baik sekali Tapi kita tidak bisa menunggangi kuda ini berdua Asal kau tidak memacu binatang itu Secepat kau membedalnya sewaktu dikejar harimau Saya pasti dapat mengikutimu Kata Wiro pula Gayatri tertawa lepas Ditepuknya pinggang gerudo Kuda ini mulai bergerak Mula-mula perlahan Wiro berlari mengikuti dari belakang Sambil sekali-sekali memberi tahu arah mana yang harus diambil Gayatri mempercepat lari kudanya sambil sesekali melirik Setiap dia berpaling Setiap dia berpaling dilihatnya pemuda itu tetap berada dalam jarak yang sama dari kudanya Dicobanya lebih mempercepat lari Dicobanya lebih mempercepat lari gerudo lalu dia melirik lagi Tetap saja Wiro dilihatnya berada dalam jarak yang sama Pemuda ini bukan orang sembarangan Dia pasti murid seorang sakti Ah, kalau dia mau membaktikan diri di keraton Miscaya ayah anda mau memberikan jabatan cukup tinggi padanya Begitu Gayatri berpikir sambil menunggangi kudanya Di tepi hutan gadis itu hentikan kudanya Wiro, terima kasih kau telah mengantarkan saya sampai di sini Saya akan pulang Kita berpisah di sini Saya berharap bisa bertemu denganmu lagi Wiro seka keringat yang membasai keningnya Saya juga berharap begitu Hanya sayang kau tidak memberi tahu nama Rumahmu pun saya tidak tahu Jangan berkecil hati Wiro Kelakau akan ku beritahu Atau ada orang yang akan memberi tahu Gadis itu terdiam sesaat Lalu tangannya bergerak menanggalkan sebuah peniti di dada pakaiannya Benda itu diserahkannya pada Wiro seraya berkata Saya berikan dengan hati tulus Terimalah Wiro tak berani menyambuti Tapi si gadis nemaksa Begitu peniti berpindah tangan Gayatri Segera memacu Gerudo meninggalkan tempat itu Wiro memperhatikan sampai si gadis lenyap di kejauhan Lalu diperhatikannya benda yang ada dalam genggamannya Astaga, ini peniti emas Pasti mahal sekali harganya kata Wiro Pada bagian atas peniti yang agak lebar Terdapat tulisan dalam bahasa Jawa Kuna yang tidak dimengerti Wiro Sambil memandang ke arah lenyapnya Gayatri tadi Wiro masukkan peniti emas itu ke dalam saku pakaiannya Semua orang yang ada di ruang pertemuan itu Termasuk Seng Prabu Terdiam mendengar penuturan Raden Ayu Gayatri Ada yang ingin menyampaikan sesuatu Seng Prabu akhirnya membuka mulut bertanya Kalau diperkenankan Saya ingin mengatakan sesuatu Patih Ranganata berkata Ketika Seng Prabu mengangguk dia pun meneruskan bicaranya Mohon maaf Seng Prabu Mungkin saya salah Turut apa yang diceritakan Putri Seng Prabu Saya menaruh kesimpulan bahwa mungkin sekali pemuda dari Gunung Gede itu memang bukan Mat Mata Hem, Raja Bergumam Ada alasan kuat Mamanda Patih mengatakan begitu Jika dia berada di pihak yang menyeturui Singosari Pasti dia telah menculik Putri Gayatri waktu di hutan itu Jawab Patih Ranganata Dia tidak melakukan itu karena saat berada di hutan Dia tidak tahu siapa sebenarnya Putriku Kata Seng Prabu pula mementahkan pendapat Seng Patih Patih kerajaan terdiam Tak ada yang bicara Seng Prabu kemudian bertanya Ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu? Saran, permintaan tak ada yang menjawab Seng Prabu berpaling pada putrinya Ananda Gayatri Kau tetap pada penderianmu agar pemuda itu dibebaskan Gayatri mengangguk Maka Seng Prabu pun berkata Gayatri, sesungguhnya kau telah membuat beberapa kesalahan Yang bisa mencemarkan nama baik keluarga Kraton Singosari Putri Bungsu terkejut dan memandang tak mengerti pada ayahandanya Pertama, kau meninggalkan Kraton tanpa meminta izin atau memberitahu siapapun Kedua kau pergi ke tempat yang berbahaya tanpa pengiring atau pengawal sama sekali Ketiga kau berada di hutan berdua-duaan dengan seorang pemuda asing yang dicurigai mempunyai maksud jahat terhadap Singosari Kesalahan keempat, kau malah meminta agar pemuda asing itu dilepaskan untuk beberapa saat lamanya Gayatri tidak dapat berkata apa-apa mendengar ucapan ayahandanya itu Semua orang memandang padanya Para pendeta diam-diam merasa hibah Sebetulnya Gayatri ingin segera berlalu dari tempat itu Dia tahu kalau ayahandanya punya sifat tidak suka dibantah Namun hati kecilnya merasa tidak enak kalau semua kesalahan harus dituduhkan pada dirinya Maka putri bungsu ini akhirnya memutuskan untuk bicara Ayahanda, untuk hal pertama dan kedua ananda mengaku salah dan bersedia menerima hukuman Namun untuk hal ketiga dan keempat sulit bagi ananda menerimanya Pertemuan itu sama sekat tidak direncanakan Pemuda asing itu seolah-olah dimunculkan oleh Batara Agung ketika ananda berada dalam bahaya maut Siapapun dia adanya dia telah menyelamatkan ananda Karena dia orang kebanyakan mungkin kita tidak perlu ingat apalagi membalas budi jasanya itu Tetapi jika kemudian kita menuduhnya sebagai orang yang punya niat jahat terhadap singosari Met-meti musuh, entah tuduhan apalagi Ananda rasa itu sungguh sangat bertentangan dengan pikiran bijaksana dan perikeadilan Semoga para dewa mengampuni kekeliruan kita Habis berkata begitu Gayatri haturkan sembah lalu melangkah cepat ke pintu Para seng Prabu tampak merah padam Gayatri teriaknya Puteri bungsu itu hentikan langkah dan berpaling Sebagai anak kau tidak layak berkata seperti itu Urusan kerajaan aku yang mengendalikan bersama tiga orang maha menteri yaitu Patih, Panglima dan Pendeta Aku terpaksa menjatuhkan hukuman padamu Mulai saat ini kau tidak diperkenankan meninggalkan kaputeran Berapa lamanya sampai ada keputusan lebih lanjut Kedua metu Gayatri membesar Ada air mati merebak di kedua matanya Gadis ini cepat menggigit bibirnya keras-keras hingga berdarah Rasa sakit membuat dia mampu menahan tangis Dia melangkah meninggalkan ruangan itu dengan menguatkan diri, membusungkan dada menegakkan kepala Dia tidak ingin menunjukkan kelemahan jiwa pada orang-orang yang ada di situ, terutama ayahandanya Tapi di ambang pintu tiba-tiba Gayatri hentikan langkahnya dan berpaling Lalu terdengar gadis ini berkata Saya ingat pada kisah yang ditulis dalam sebuah kitab kuna Seekor pelanduk yang lari ketakutan di tengah hutan ditangkap oleh penguasa rimba Dituduh mencuri makanan Ternyata tuduhan itu kemudian tidak pernah terbukti Karena tidak pernah diperiksa apa yang sebenarnya menyebabkan si pelanduk melarikan diri Padahal dia melarikan diri karena ketakutan dikejar babi hutan dan serigala yang berlomba hendak memangsanya Seorang pemuda yang tidak diketahui kesalahannya ditangkap Dijebloskan ke dalam penjara Mengapa tidak seorang pun yang memikirkan untuk menyelidiki Raden Adekatwang dan Adipatiwira Setah saya tidak memerlukan jawaban karena karena saya tahu semua orang yang ada di sini adalah orang-orang pandai yang tidak layak diajari Gaya trihardik Seng Prabu dengan muka anerah padam dan marah sekali Keluar kau dari ruangan ini Putri Seng Prabu Haturkan sembelah lalu membalik dan berlalu dari ambang pintu dengan cepat Pendeta Mayana menarik nafas lalu berkata Seng Prabu, mohon maafmu Mungkin kita memang perlu untuk mengusut langsung dua orang yang tadi disebutkan Putri Gayatri Yaitu Raden Adekatwang dan Adipatiwira Setah Kalau saja yang bicara itu bukan pendeta Mayana orang tertua yang paling dihormati paduka Pastilah Raja Singosari ini akan membentaknya Seng Prabu duduk kembali ke tempatnya Sambil mengusap-usap dagunya dia berkata perlahan Saya akan pikirkan hal itu Mamanda Patih Namun nyatanya Seng Prabu tidak pernah memikirkan hal itu Apalagi memerintahkan melakukan penyelidikan Kelah hal ini akan menjadikan penyesalan harus dibawanya bersama ajalnya ruangan Di mana pendekar 212 wirosableng dikurung adalah sebuah ruangan batu yang terletak di bagian bawah bangunan panjang Pintunya terbuat dari besi yang bagian atasnya berbentuk jeruji-jeruji sebesar pergelangan tangan Di luar pintu yang digembok itu, 2 orang pengawal melakukan penjagaan di bawah penerangan sebuah obor yang dikaitkan di dinding Ketika malam tiba keadaan di dalam dan di luar bangunan seperti sekali Angin malam sesekali bertiup dingin Dari arah tembok keraton sebelah utara kelihatan sesosok tubuh berjalan cepat dalam kegelapan malam Orang ini ternyata menuju ke arah bangunan berbentuk panjang Dia mengenakan jubah ahu abu yang bagian lehernya dilengkapi sebuah topi berbentuk kerudung Bentuk kerudung ini menyembunyikan hampir keseluruhan wajahnya hingga mukanya tidak dapat dilihat dan sulit dikenal Di pintu depan bangunan 2 orang pengawal segera mendatangi Orang berjubah mengeluarkan secari kertas Begitu melihat kertas tersebut 2 pengawal tampak menjura lalu memberi jalan bagi orang berkerudung Untuk masuk ke dalam bangunan Orang ini langsung menuju tangga yang membawanya ke sebuah lorong batu pendek Di ujung lorong ada sebuah pintu besi dijaga oleh 2 orang pengawal Seperti tadi orang berkerudung ini keluarkan kertas dan memperlihatkannya pada kedua pengawal Namun kali ini dia mendapat kesulitan Kami mendapat pesan, kalau bukan patih atau panglima kerajaan yang datang Kami tidak boleh membuka pintu ini, berkata salah seorang pengawal Orang berkerudung tampak kurang senang mendengar ucapan pengawal pintu penjara Tapi dengan sabar dia berkata, kau lihat sendiri Surat itu dibubungi cap kerajaan Berarti adalah perintah Prabu Singosari Kami memang melihatnya Namun kami tetap berpegang pada perintah yang telah diberikan Berarti kalian berani menyanggah perintah raja orang berkerudung menggertak Tapi dua pengawal itu tidak mempanding gertak Yang satu berkata, mana kami berani membangkang perintah raja Asalkan panglima atau patih kerajaan bisa hadir di sini Kami tentu akan membuka pintu penjara Pengawal yang satu lagi malah menyambung dengan berucap Harap dimaatkan Siapa di situ sebenarnya kami pun tidak mengenali Mengapa menutupi wajah dengan kerudung Kalian berdua telah melihat cap kerajaan Tapi masih berani menolak perintah Kalian berdua akan mendapat hukuman berat Baru saja orang berkerudung berkata Begitu tiba-tiba di ujung lorong terdengar suara orang berkata Aku datang membawa surat perintah dengan cap kerajaan yang asli Kalian harus membebaskan tahanan itu Dua pengawal dan orang berkerudung sama-sama terkejut Ketiganya berpaling ke arah ujung lorong Semuanya lebih terkejut lagi ketika mengenali siapa yang datang Sembilan begitu orang yang barusan bicara sampai di depan pintu Ketiga orang itu segera membungkuk memberi penghormatan Lalu salah seorang pengawal cepat bertanya Raden Ayu Gayatri, Putri Prabu Singosari Ada keperluan apakah hingga menyempatkan diri dan sudi datang ke tempat ini Saya datang membawa surat perintah dari Seng Prabu untuk membebaskan tawanan bernama Wiro Jawab orang yang barusan datang yang ternyata adalah Putri Bungsu Raja Singosari sendiri yaitu Gayatri Gadis ini mengenakan pakaian ringkas derhana seperti pakaian berlatih menunggang kuah Dengan tangan kirinya dia menyodorkan sehelai kertas yang dibubuhi setempel kerajaan Surat itu berisi atas perintah Raja Singosari Tahanan bernama Wiro harus segera dibebaskan Pengawal pintu yang membaca surat tersebut membungkuk dua kali lalu berkata Raden Ayu, mohon dimaafkan Kami tidak bisa membebaskan tahanan Tadipun orang ini menunjukkan surat yang sama Aneh kata Gayatri sambil memandang tajam pada orang berkerudung Dia tidak mengenali siapa adanya orang ini Coba tunjukkan surat yang kau bawa orang berkerudung menyerahkan surat yang dipegangnya Gayatri memperhatikannya sebentar lalu berkata Palsu Surat ini palsu Yang aku bawa adalah yang asli Lepaskan tahanan itu Cepat maaf Raden Ayu Asli atau tidaknya surat itu kami tidak bisa memenuhi permintaan Raden Ayu Kecuali jika Panglima atau Patih Kerajaan sendiri ada di sini Mohon maaf dari Raden Ayu Mendengar ucapan si pengawal putri Raja Singosari itu menjadi marah Lalu apa kau menganggap aku ini lebih rendah dari Panglima atau Patih Kerajaan Gayatri membentak Dua prajurit tampak pucat dan cepat-cepat membungkuk Maafkan kami Raden Ayu Kami hanya prajurit-prajurit rendah yang menjalankan perintah Kalian prajurit-prajurit Dungu dua prajurit tundukan kepala tidak berani menatap wajah putri Raja itu Gayatri berpaling pada orang berkerudung di sebelahnya Siapa kau? Mengapa meraih imbunyikan rupa dibalik kerudung? Pertanyaan si gadis membuat orang berkerudung menjadi gugup dan tidak segera menjawab Dalam hati dia berkata Aku tak perlu takut Maksudku dan maksudnya sama Maka orang ini pun segera membuka mulut untuk mengatakan siapa dirinya Tapi tiba-tiba saat itu ada satu bayangan berkelebar Tau-tau seorang nenek bungkut telah berdiri di depan keempat orang itu Bentuk tubuh dan tampangnya yang angker membuat semua orang ada di situ jadi terkesiap dan kecut Si nenek bertubuh tinggi kurus Kulitnya sangat hitam, tipis keriputan seolah hanya tinggal kulit pembalut tulang Kedua pipi dan rongga matanya cekung hingga jika memandang kelihatan menggidikan Sepasang alis dan rambutnya yang jarang berwarna putih Pada kepalanya ada lima buah tusuk kundai perak berkilat Rambutnya yang jarang tidak memungkinkan tusuk kundai itu disisipkan Dan nyatanya kelima tusuk kundai itu disisipkan pada kulit kepalanya Nenek seram ini mengenakan kebaya lusuh gombrong dan sehelai kain panjang dekil sebatas betis Mulutnya yang perut kelihatan menyeringai Orang-orang tolol meributkan surat dan cap kerajaan Padahal aku yang datang membawa cap yang asli Ini si nenek berkata sambil acungkan tinjunya Nenek, kau siapa tanya salah seorang pengawal pintu memberanikan diri Sementara itu orang berkerudung memperhatikan perempuan tua ini dengan metel tidak berkesiap Melihat kepada tusuk kundainya, tak salah lagi pasti dia Tapi apakah keadaannya benar-benar sudah setua ini? Ah, apakah dia masih mengenaliku? Orang berkerudung ini sesaat membayangkan masa beberapa puluh tahun yang silam Namun bayangan itu menjadi buyar ketika si nenek membentak prajurit di hadapannya Kacoak macamul tidak perlu bertanya siapa diriku Lalu nenek ini melangkah ke depan Pintu besi sekali tangannya mengantam gembok besar dari besi yang ada di pintu tanggal berantakan Dua prajurit sampai tersurut mundur saking kagetnya Gayatri dan orang berkerudung terperangah Tidak dapat dipercaya tangan yang kurus kering seperti tangan jerangkong itu Mampu memukul hancur gembok besi begitu rupa Dewa Batara, kata orang berkerudung dalam hati Aku yakin kini memang dia Hanya dia yang punya kesaktian melakukan hal itu Dua pengawal pintu yang tiba-tiba sadar akan tugas dan kewajiban mereka segera melompat ke hadapan si nenek Sambil menghunus senjata Nenek tua Kau berani melakukan perusakan Kami terpaksa menangkapmu Baik jawab si nenek Lalu, dia tertawa mengekeh Tapi kau coba dulu cap kerajaan ini Dua tangan si nenek melesat ke depan Buk Buk Dua pengawal jatuh ke lantai tak sadarkan diri lagi Dikening masing-masing kelihatan benjut sebesar telur ayam Nenek angker itu kembali perdengarkan suara tertawa menggidikan Lalu sekali kakinya bergerak pintu besi ruangan penjara jebol terpentang lebar Di dalam ruangan batu itu tampak sosok pendekar 212 wirosabla yang terbuja menelentang di lantai dalam keadaan tidak bergerak Karena masih di bawah pengaruh totokan yang dibuat oleh Arga Jaya Anak bandel Ini akibat kau tidak menuruti petunjukku Disuruh ke barat malah ngeluyur ke timur si nenek terdengar mengumpat Lalu enak saja kakinya menendang Buk Tubuh Wiro terpental Ternyata tendangan itu bukan tendangan sembarangan Karena begitu ditendang totokan yang menguasai Wiro serta merta buyar terlepas Dapatkan dirinya bebas dari totokan Bisa bergerak dan bicara kembali Wiro sableng segera menjura menghormat pada si nenek lalu berkata Eyang, murid mohon maafmu karena tidak mengikuti petunjuk Murid tersesat ke singosari karena maksud baik hendak berbakti memberi tahu adanya bahaya yang mengancam kerajaan Tapi, itulah ketelolanmu Berbakti bukan pada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Aku tahu kau tidak mengharapkan imbalan atau menyimpan rasa pamrih Tapi apakah bukan sialan namanya kalau maksudmu menolong malah kau kini yang digolong? Lekas keluar dari tempat selaka ini Ikuti aku jadi pemuda itu ternyata adalah muridnya Berarti benar guru dan murid ini berada di singosari Orang berkerudung hendak maju mendekati tapi Gayatri lebih cepat mendatangi Pemuda itu tidak boleh kemana-mana Dia harus ikut bersama saya si nenek menatap wajah Gayatri sejurus lalu menyeringai Kau rupanya naksir pada muridku Sampai-sampai membuat surat perintah palsu Dari mana kau dapat cap kerajaan itu? Gadis jelita para Gayatri tampak kemerahan Di saat yang sama orang berkerudung berkata Pemuda itu tidak akan ikut satupun di antara kalian Aku yang akan membawanya keluar dari tempat ini Anak muda, ayo ikut aku si nenek tertawa cekikikan Muridku laris rupanya Banyak orang yang menginginkan dirinya Manusia-manusia kebelinger Aku gurunya lebih berhak daripada kalian Menyingkir dari sini atau terpaksa kalian kugebuk satu persatu Gayatri menjadi bimbang Kalau nenek ini memang guru pemuda yang hendak dilepaskannya Berarti maksudnya untuk menolong sudah kesampaian Walau orang lain yang melakukan Lain halnya dengan lelaki berjubah dan berkerudung Dia melangkah cepat mendekati wiros raya berkata Sekarang bukan saatnya kau harus mengikuti gurumu Cepat ikuti aku Apa kalian tidak tahu kalau diri kalian dalam bahaya si nenek cepat bergerak memotong jalan orang berkerudung Sepasang mati mereka saling bentrokan Ada satu perasaan aneh yang membuat kedua orang ini jadi bergetar hati masing-masing Orang berkerudung siapa kau ini Harap buka kerudungmu Perlihatkan wajahmu agar ku kenali Kata Wiro Waktu kita singkat sekali Sebentar lagi pengawal-pengawal pengganti akan datang Kalau sampai ada yang melihat apa yang terjadi di sini Kau bias menemui kesulitan lebih besar Mungkin sebelum matahari terbitka sudah digantung Aku mau lihat siapa yang berani menggantung muridku Kata si nenek Lalu ujung jari telunjuk tangan kanannya diluruskan dan didorongkan ke arah dada orang berkerudung Menyingkir dari hadapanku orang berkerudung Terkejut ketika merasakan bagaimana jari yang kurus kecil si nenek laksana sepotong besi mendorong dadanya dengan kuat Dia berusaha bertahan tapi dadanya jadi mendenyut sakit dan perlahan-lahan tubuhnya terdorong Dia akan segera terjengkang kalau tidak cepat mengerahkan tenaga dalam kebagian dada Tenaga dalam yang dikerahkannya berbentuk satu tenaga lembut tetapi yang punya kesanggupan menahan tekanan berat Si nenek terkesiap ketika merasakan bagaimana daya dorongnya yang kuat seolah-olah amblas masuk ke dalam permukaan selembut kapas Matanya cepat menatap metu orang berkerudung di depannya Aku seperti pernah melihat metu ini Tapi lupa di mana dan kapan Aku tak punya waktu untuk memikirkannya saat ini Si nenek tarik pulang tangannya dan berpaling pada muridnya Namun sebelum dia sempat mengatakan sesuatu pada Wiro Tiba-tiba didengarnya orang berkerudung di depannya berkata perlahan hingga hanya dia saja yang mendengar Sintoni, lekas tinggalkan tempat ini Aku tunggu kau di sebuah pondok di lembah bulan sabit Habis berkata begitu orang berkerudung putar tubuhnya dan cepat sekali dia sudah berada di ujung lorong lalu lenyap di balik tembok batu Nenek kurus jangkung tampak berubah wajahnya yang angker Kedua matanya seperti hendak melompat oleh rasa terkejut Selama puluhan tahun hidup hanya beberapa orang saja yang tahu nama aslinya itu Dia dikenal dengan sebutan Nenek Angker Sinto Gendeng dari Gunung Gede Orang berkerudung itu Siapa dia? Bagaimana dia bisa tahu nama asliku? Hanya ada satu jawaban Dia pasti salah satu dari orang-orang yang ku kenal di masa muda Aku harus mengejarnya Aku harus mencari tahu siapa dia adanya Sinto Gendeng berpaling pada muridnya anak Gendeng Lekas kau pergi dari sini Aku tidak melarang kau melakukan kebaikan dan kebajikan Tapi jika itu hanya akan menyulitkan dirimu Jangan harap aku bakal menolongmu lagi yang saya Wiro tidak teruskan ucapannya Seng Guru sudah berkelebat dan lenyap dari hadapannya Wiro garuk-garuk kepala lalu berpaling pada gadis di sebelahnya Saya tidak menduga kalau kau adalah putri Raja Singosari Lalu Wiro membungku Halilintar di Singosari memberi penghormatan Saya tidak perlu segala macam peradatan seperti itu Kau telah menolongku Bukan saya Tapi gurumu sendiri Jawab Gayatri Paling tidak kau telah berusaha melakukan sesuatu untuk mengeluarkan diri saya dari sini Saya sangat berterima kasih Gayatri tersenyum Budi pertolonganmu tempoh hari belum dapat saya balas Wiro Ah, hal itu tidak perlu disebut-sebut Jawab murid Sinto Gendeng Dengar, kita tidak bisa berada lama-lama di tempat ini Saya harus pergi Sebelum matahari terbit Pergilah ke lembah bulan sabit di sebelah selatan kota Raja Di situ ada sebuah pondok papan Tunggu sampai saya datang Wiro hendak menanyakan sesuatu Tetapi Gayatri sudah membalikan tubuh Meninggalkan tempat itu Sepuluh lembah bulan sabit terletak di sebelah selatan Tumapel Di satu daerah yang jarang didatangi orang Karena kawasan ini sering dipergunakan oleh Prabu Singosari dan para petinggi kerajaan untuk berburu Malam itu udara dingin sekali dan kesunyian yang mencekam sesekali ditandai oleh suara siuran angin Di lembah yang berbentuk bulan sabit itu terdapat sebuah pondok papan Pondok ini biasanya dipakal sebagai tempat beristirahat oleh orang-orang keraton Singosari yang berburu di kawasan itu Di dalam gelap dan dinginnya malam menjelang dini hari itu seseorang tampak berkelebat cepat dari arah timur Inilah sosok di Nenek Sinto Gendeng, Guru Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng Aku tidak melihat bayangan orang berkerudung itu Kalau dia menempuh jalan memintas itu tidak mengherankan Tapi bila mana dia mengambil jalan yang sama yang aku tempuh Sungguh luar biasa kepandainya Sinto Gendeng membatin sambil berlari menuruni lembah Di satu bagian lembah, dikelilingi oleh beberapa pohon besar pondok papan itu dengan mudah terlihat walaupun malam gelap Si Nenek berlari cepat ke arah bangunan ini Tinggal beberapa belas langkah lagi dari pondok itu Sinto Gendeng telah dapat melihat sosok tubuh orang berkerudung tegak di bagian depan bangunan Pondok ini ternyata sebuah bangunan yang diberi dinding papan pada bagian kiri kanan dan belakang sedang bagian depan dibiarkan terbuka Sebuah balai-balai kayu terletak di bagian kiri Ah, ternyata dia sudah sampai duluan, kata Sinto Gendeng ketika dia melihat orang itu Nenek ini naik ke bagian depan pondok papan Untuk beberapa saat kedua orang ini hanya saling pandang dari jarak tiga langkah Kegelapan tidak memungkinkan bagi Sinto Gendeng untuk melihat jelas apalagi mengenali orang itu Maka dia pun berkata Kau tahu namaku Siapakah sebenarnya? Kau menyuruh aku datang ke sini Apa perlunya wajah dibalik kerudung tersenyum? Kau tidak mengenaliku? Kau menyembunyikan wajahmu dibalik kerudung Mana mungkin aku mengenali? Tetapi suaramu, suaramu mengingatkan aku pada seseorang yang aku pernah kenal sekitar 40 tahun yang silam Sinto Gendeng hentikan ucapannya Tiba-tiba saja dia merasakan jantungnya berdebar keras 40 tahun bukan waktu yang singkat Kata orang berkerudung disertai tarikan nafas dalam Tapi perubahan kuliat sangat menyolok pada dirimu Masih tegak membelakangi Sinto Gendeng Perlahan-lahan orang itu membuka jubahnya Di balik jubah itu dia mengenakan pakaian putih Kau seorang pendekta tantrayana Kata Sinto Gendeng Kau Katakan siapa dirimu sebenarnya? Apakah kau bukannya? Ah, mustahil Orang yang pernah ku kenal itu sudah meninggal 40 tahun yang lalu Orang berpakaian pendekta membuka kerudungnya dan mencampakannya ke lantai pondok Perlahan-lahan dia memutar tubuh menghadap ke arsi nenek Kedua mati Sinto Gendeng terbuka lebar merasa masih belum jelas Dia melangkah mendekati tiba-tiba langkahnya tertahan Malah kini dia surut sampai dua langkah Dia melihat wajah itu kini dengan jelas Dia mengenali orang itu Ananta Jadi benar kau rupanya nenek itu merasakan sekujur tubuhnya bergetar Atau aku salah lihat karena terlalu asik dalam percakapan kedua orang itu Tidak mengetahui kalau sesosok bayangan berkelebat di dekat pondok papan lalu mendekam di tempat gelap Orang ini bukan lain adalah pendekar 212 Wirosa Bleng Murid yang Sinto Gendeng Sesuai dengan pesan Gayatri malam itu sekeluarnya dari penjara Wirosa segera menuju pondok di lembah bulan sabit itu Baik Wirosa maupun Gayatri tidak mengetahui kalau sebelumnya orang berkerudung telah membuat janji pula dengan Sinto Gendeng untuk bertemu di tempat itu Walaupun hatinya jadi tidak enak namun damdiam Wirosa mendengarkan percakapan kedua orang itu Tidak kau tidak salah lihat Sinto yang berdiri di hadapanmu ini memang Ananta Wirajaya Sahabatmu 40 tahun lalu sahabat yang pernah mencintaimu dan yang juga pernah kau cinta Hanya sayang perjalanan nasib tidak dapat menyatukan kita sebagai Wirosa di Melongo mendengar kata-kata orang yang bicara dengan gurunya itu Dari tempatnya bersembunyi Wirosa mengenali orang berpakaian pendekta bukan lain adalah pendekta Mayana Salah seorang dari tiga maha menteri yang menjadi pembantu utama Prabu Singosari Kemudian kembali terdengar suara sang pendeta Ananta, kata Sinto Gendeng dengan suara sengaja dikeraskan untuk menyembunyikan getaran hatinya Namun tetap saja suara itu terdengar bergetar Masa 40 tahun lalu tidak mungkin akan kembali Apalah yang terjadi dulu tidak perlu diungkit apalagi disesalkan Dulu kita orang-orang muda yang keras hati, sombong, tidak mau mengalah, terlalu menyanjung ilmu dan kesaktian Apa yang akhirnya kita dapat? Kini kita hanya jadi orang-orang tua yang tidak lebih dari sebatang kayu yang sudah dimakan rayap Sinto ini Apakah kau menyembunyikan sesuatu di balik keadaan tubuh dan wajahmu Sinto Gendeng tersentak? Apa maksudmu Ananta? Aku setuju kata-katamu tadi Kita adalah orang-orang tua yang sudah jadi kayu, dimakan rayap, sudah bau tanah karena hampir masuk liang kubur Tapi aku merasa pasti tidak seharusnya kau seperti ini Wajahmu tidak mungkin seperti yang aku lihat Juga keadaan tubuhmu, apa yang kau lihat adalah kenyataan Ananta? Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini, aku tidak yakin Jawab Ananta Wirajaya alias pendeta Mayana, boleh aku melihat wajahmu yang asli? Sinto eh, kau kira apakah saat ini kepalaku adalah kepala palsu? Terbuat dari kayu Sinto Gendeng coba bergurau Kepalamu tidak palsu Hanya saja kau, maafkan kalau dugaanku salah Kau menyembunyikan seluruh kepala dan wajahmu dibalik sebuah topeng Mungkin juga kau mengenakan topeng tipis yang menutupi sekujur tubuhmu Sinto Gendeng tertawa panjang Dia menatap ke metu seng pendeta yang bening itu Nenek sakti yang keras hati ini tidak sanggup menatap kedua metu Ananta Wirajaya Kekerasan hatinya seperti mencari oleh kenangan masa lalu Dadanya bergebar Perlahan terdengar Sinto Gendeng berkata Aku tidak bisa berdusa padamu Memang aku menutupi kepala, wajah dan tubuhku dengan sesuatu Ah, pendeta Mayana berdesah Di dalam kegelapan Wirosa Bleng jadi terkesiap mendengar pembicaraan gurunya dengan pendeta Mayana itu Jika dia tidak mendengar sendiri rasanya tak akan pernah dia percaya Kalau wajah yang bertahun-tahun dilihatnya itu ternyata adalah bukan wajah asli si Nenek Lalu didengarnya suara Sinto Gendeng Aku tidak mungkin memperlihatkan wajahku yang asli padamu, Ananta Tidak pada siapapun Bahkan muridku yang hidup bersamaku lebih dari 10 tahun tidak pernah mengetahuinya Aku merasa lebih tenteram dengan wajah dan tubuh seperti ini Ketenteraman hidup tidak terletak pada wajah Sinto Kata Ananta Wirajaya yang di Keraton Singosari dikenal sebagai pendeta Mayana itu Tapi di sini, sambungnya sambil menekapkan telapak tangan kirinya ke dada Untuk beberapa lamanya Sinto Gendeng tidak bisa berkata apa-apa Pendeta Mayana Maju mendekatinya hingga jubah pendetannya hampir menyentuh pakaian si Nenek Berada sangat dekat begitu rupa membuat Sinto Gendeng merasakan darahnya mengalir lebih cepat dan jantungnya berdetak lebih keras Ananta, aku harus pergi sekarang Aku merasa senang setelah sekian puluh tahun bisa bertemu denganmu lagi, Sinto, kata Ananta Wirajaya Suaranya tercekat seperti lidahnya menjadi keluh saat itu Aku tidak tahu kapan bisa bertemu denganmu lagi Mungkin tidak akan pernah lagi Selama perpisahan empat puluh tahun lalu aku tidak pernah melupakan berjumpa mengapa kau ingin berlalu secepat ini Apakah kau masih menanam rasa sakit hati terhadapku Sinto Gendeng menggeleng? Tidak, tidak ada rasa sakit hati Semua yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu Ananta Wirajaya menarik nafas panjang Kalau kau memang ingin pergi aku tak dapat mencegah Aku pasrah, kata Ananta Wirajaya Cuma aku mohon untuk terakhir kali izinkan aku melihat wajahmu Sekejap pun sudah cukup menjadi obat bagi penderitaan dan pelepas rindu selama empat puluh tahun Mungkin perlu kau ketahui Aku merubah jalan hidup, meninggalkan dunia persilatan dan menjadi seorang pendekta tantrayana Sejak aku menyadari kesalahanku, mengecewakanmu Jadi dia telah menjadi pendekta sejak empat puluh tahun silam Kata Sinto Gendeng dalam hati Aku meminta Sinto, bolehkah hati nenek sakti dari gunung gede itu seperti leleh Perlahan-lahan kedua tangannya diangkat ke bagian bawah leharnya Jari-jarinya menarik satu lapisan sangat tipis yang selama ini menutupi wajahnya Ketika lapisan itu tersingkap kelihatan satu wajah berkulit halus putih Wajah itu memang sudah tua dan ada keriputnya tetapi bekas-bekas kecantikan masih membayang sangat menonjol Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya Dalam hati dia berkata Gila! Tidak pernah aku menyangka dan menyembunyikan wajahnya yang asli Ternyata meskipun tua tapi cantik Di waktu muda pasti wajahnya membuat setiap lelaki belingsatan melihatnya Pendeta Mayana yang aslinya bernama Ananta Wirajaya Untuk beberapa lamanya menatap wajah di depannya dengan pandangan mesra Semua yang pernah dialaminya 40 tahun silam bersama perempuan yang dikenalnya dengan nama Sinto Gendeng itu seolah terbayang kembali Perlahan-lahan dia mengangkat tangan kanannya Jari-jari tangannya membelai pipi Sinto Gendeng Diperlakukan mesra seperti itu Sinto Gendeng merasakan dirinya tergetar Sesaat dia tenggelam dalam rasa bahagia Tapi nenek sakti ini cepat sadar diri Dia mundur dua langkah sambil cepat-cepat menutup kembali lapisan tipis ke wajahnya yang asli Aku harus pergi Ananta Maafkan aku, walau sedih Ananta Wirajaya tampaknya pasrah Dia menganggukan kepala Kau tak ingin meninggalkan pesan apa-apa tanyanya Ya, memang ada pesanku Jawab Sinto Gendeng Jaga dirimu baik-baik Aku mendapat firasat ada sesuatu peristiwa besar akan terjadi di Singosari Firasatmu sama dengan firasatku Sahut Ananta Wirajaya Hanya saja sayang aku dalam posisi yang lemah untuk memberi ingat Seng Prabu Suatu ketika kiranya kita bisa bertemu lagi Ananta, memang itu yang jadi harapanku Tolong kau perhatikan muridku yang bernama Wiro Sableng itu Mengapa kau berikan nama aneh itu pada muridmu Tanya Ananta Wirajaya heran Sampai saat itu dia mengira pemuda yang muncul di keraton Tumapel itu bernama Wiro saja Ternyata ada Sablengnya Sinto Gendeng tersenyum Dia anak baik, polos Dia memang suka bicara ceplas-ceplos Tapi hatinya putih dan jujur Ilmunya memang tinggi Tapi lebih suka mengikuti kemauan hati daripada kehendak otak Tolong kau lihat-lihat dia dan beri teguran jika tindak tanduknya salah Aku menduga dia sedang berkeliaran di Singosari ini Entah apa yang dicarinya Di tempatnya bersembunyi di kegelapan pendekar 212 Wiro Sableng kembali garuk-garuk kepala mendengar ucapan gurunya itu Setelah memegang lengan Ananta Wirajaya Sesaat yang membuat Sing Pendekta merasa seribu bahagia Sinto Gendeng berkelebat dan lenyap dari tempat itu Wiro menarik nafas lega Dia berpikir-pikir apakah akan terus mendekam di situ atau keluar saja Sementara Gayatri masih juga belum kelihatan bagaimana Kalau gadis itu muncul selagi pendekta Mayana masih berada di tempat itu Selagi dia berpikir-pikir begitu tahu-tahu Seng Pendekta sudah berdiri di hadapannya Wiro jadi kaget Sambil garuk-garuk kepala dia berdiri dan membungkuk Memberi hormat pada orang tua di hadapannya Pendekta Mayana tersenyum Orang yang kau tunggu rupanya belum datang Pertanyaan itu membuat Wiro terkejut besar Dari mana dia tahu Pikir Wiro Pendekta Mayana tersenyum Hidup ini terkadang aneh Kita manusia tidak bisa menentukan karena semuanya berada di tangan yang kuasa Kau telah mendengar sendiri bagaimana jalan hidupku bersama gurumu Namun sebagai manusia kita perlu mawas diri Ini membuat kita paling tidak bisa menjadi tambah menghadapi apa yang bakal terjadi Saya tidak mengerti maksud pendekta Kata Wiro pula Kembali orang tua itu tersenyum Gadis itu mencintai Muiro Hah pendekar 212 terkesiap kaget Wajahnya tentu saja menunjukkan rasa tidak percaya Pendekta pastilah bergurau Katanya Aku tidak bergurau atau mengada-ada Anak muda Pertolongan dan budi baikmu Sikap jujur kolosmu membuat dia merasakan satu perasaan yang selama ini tidak pernah dirasakannya Kehidupannya selama ini terkungkung dalam keraton Kau adalah satu-satunya pemuda yang datang dalam kehidupannya pada saat dia membutuhkan seseorang Kemunculanmu juga membuat dia melihat sesuatu yang selama ini tidak dilihat atau didapatkannya di dalam keraton Taruh kata apa yang pendekta katakan itu betul Lalu apa yang akan saya lakukan? Apalah yang mesti saya perbuat kau mencintai gadis itu pendekar 212 Wirosa Bleng jadi garuk-garuk kepala Pendekta tahu siapa adanya Raden Ayu Gayatri Saya tahu siapa saya Saya tak lebih dari seekor kodok di bawah tempurung atau pungguk merindukan bulan Jurang pemisah perbedaan antara kami sangat luas Saya lebih banyak menaruh hormat padanya daripada memendam perasaan yang bukan-bukan Anak muda, tahukah kau bahwa cinta melenyapkan segala perbedaan? Bahwa cinta menyingkirkan segala pembatasan di mata pendekta mayana mungkin begitu Tapi di mata seng perabung pasti lain Kita orang Jawa selalu akan melihat kepada bibit, bebit dan bobot Saya tahu siapa bibit saya, apa bebit dan bobot saya Bibit, bebit dan bobot Memang tiga hal itu harus menjadi bahan pertimbangan Namun terkadang dibalik pengagungan terhadap tiga hal itu Manusia seringkali hilat sehingga karena terlalu mengharapkan akhirnya mendapatkan sesuatu yang lain dari yang diinginkan Katakanlah bahwa kau tidak punya bibit, bebit ataupun bobot Namun dengan pribadimu apa adanya saat ini ditambah dengan apa yang kau miliki sekarang ini Kau mempunyai peluang untuk mendapatkan satu kedudukan dalam keraton Mengapa kau tidak mengabdikan diri pada kerajaan? Dengan kepandaianmu kau bisa mendapatkan kedudukan tinggi dalam jajaran pasukan kerajaan atau pengawal keraton Aku menaruh keyakinan, kepandaian yang kau miliki saat ini tidak berada di bawah apa yang dimiliki panglima pasukan kerajaan yang sekarang Bukan maksudku merendahkannya, lalu apa yang harus saya lakukan pendeta mayana? Tanya Wiro yang jadi pusing mendengar tutur cakap pendeta mayana yang begitu panjang lebar Aku tidak bisa memberitahu apa yang harus kau lakukan, apalagi kalau sampai menyuruhmu Kau kajilah sendiri Jika kau mencintai Gayatri dan menginginkannya sebagai pendamping hidupmu Pergunakan kemampuanmu sebagai batu lomjatan Bila manakah sudah menduduki satu jabatan penting dalam istana Rasanya tak ada alasan bagi Seng Prabu untuk tidak memikirkankah sebagai menantunya Pendeta maya, saya dilahirkan sebagai orang persilatan Hidup saya selama ini dalam merimba persilatan Istana atau keraton bukan tempat saya Orang tua itu tersenyum dan geleng-gelengkan kepala Orang banyak berlomba-lomba bahkan mungkin saling sikut untuk bisa mendapatkan satu kedudukan rendah saja Kau justru mempunyai peluang Mengapakah sia-siakan anak muda? Apa akan kau tunggu setelah kau tua rentah seperti aku ini? Saya sangat menghargai semua ucapan dan dorongan yang kau berikan pendeta mayana Hanya mungkin saya terlalu bodoh untuk mampu berpikir ke arah itu Terus terang saya sudah cukup bahagia bisa jadi sahabat Raden Ayu Gayatri Kata murid yang Sinto gendeng pula Pendeta mayana memegang bahu pendekar 212 lalu berkata Dia sudah datang Aku harus pergi Tidak pantas orang tua ikut mendengar pembicaraan orang-orang muda Di kejauhan terdengar suara derap kaki kuda Pendeta mayana yang di masa mudanya dikenal dengan nama Ananta Wirajaya itu Mengambil jubah dan kerudungnya yang tercampak di lantai pondok lalu bergerak pergi Pendeta, tunggu dulu seru Wiro Tapi sekali berkelebat orang tua berambut putih itu sudah lenyap Wiro hanya bisa garuk-garuk kepala Wiro berpaling ketika derap kaki kuda terdengar muncul di samping kanannya Seorang pemuda berpakaian ringkas warna biru gelap dengan kepala ditutup Sehelai sapu tangan lebar muncul menunggang kuda dari arah kegelapan Di bawah hidungnya ada sebaris kumis tipis Jika sebelumnya tidak pernah bertemu, pendekar 212 tentu tidak akan mengenali orang ini Dia bukan lain adalah Gayatri, putri Prabu Singosari yang dalam keadaan menyamar Pendekar 212 cepat menyongsong kedatangan gadis itu Kau sudah lama berada di sini tanya Gayatri Wiro mengangguk Gadis itu turun dari kudanya lalu melangkah ke pondok dan duduk di atas balai-balai kayu Maafkan kalau sebelumnya saya bersikap tidak pantas Saya tidak tahu kalau Raden Ayu adalah putri Raja Singosari Gayateri tersenyum mendengar ucapan pendekar 212 itu Ah, gadis ini cantik sekali Ada apa dia meminta aku datang ke tempat ini Bagaimana samaran saya bertanya Gayatri Sangat bagus Suka orang lain mengenali Raden Ayu Ah, tidak usah memanggil saya dengan sebutan itu Wiro, kata Gayatri Saya tidak berani berlaku lancang bagaimanapun Raden Ayu harus saya hormati Gayatri hendak membantah Tapi Wiro cepat berkata dengan mengalihkan pada hal lain Walau menyamar seperti ini tetapi keselamatan Raden Ayu tetap saja terancam Apalagi tanpa pengiring atau pengawal sama sekali Saya mengerti Kabarnya matemati musuh bertebaran di mana-mana Kalau saya boleh bertanya Mengapa Raden Ayu meminta saya datang ke pondok ini Tidak ada satu orang pun percaya pada keteranganmu Saya telah berusaha meyakini ayah anda akan bahaya yang akan mengancam Singosari Tapi percuma Bagaimanapun dia adalah ayah saya Bila kerajaan terancam berarti keselamatannya juga terancam Saya ingin kau melakukan sesuatu untuk saya Untuk kerajaan, kemampuan apa yang saya miliki hingga Raden Ayu mempercayai Tanya Wiro Saya kagum akan kesaktian gurumu Dia sanggup menghancurkan gembok besi dengan tangan kepsong Jika gurunya sehebat itu muridnya tentu tidak seberapa beda Raden Ayu keliwat memuji Saya cuma orang gunung gadis itu tertawa lebar Kemudian tampak wajahnya bersungguh-sungguh Wiro, saya ingin kau menyelidiki gerak-gerik adikat tuang Saya yakin dia sumber malapetaka yang akan menghancurkan Singosari Ketika diperhatikannya Wiro masih saja berdiri Gayatri berkata Duduklah di sini Di samping saya Wiro duduk di sebelah si gadis Duduk berdekatan seperti itu Sang pendekar dapat mencium harumnya bau tubuh dan pakaian sengdara Maafkan saya Raden Ayu Saya tidak mungkin mencampuri urusan kerajaan Singosari mempunyai seorang patih, seorang panglima Bukankah mereka lebih punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan kerajaan Mereka sudah jadi dungu karena terlalu patuh pada ayah anda Saya yakin sebenarnya mereka pasti sadar akan bahaya yang mengancam Gayatri tampak gelisah Murid yang Sinto gendeng serasa terbang ketika Gayatri memegang tangannya seraya berkata Wiro, saya tidak punya kakak laki satu aki Saya menganggapmu sebagai kakak sendiri Bahkan lebih dari kakak Itu sebabnya saya mempercayaimu Dia menganggap aku sebagai kakak, lebih dari kakak Mengapa dia tidak terus terang mengatakan aku sebagai kekasih? Gila! Wiro memaki sendiri dalam hati masakan aku si Sableng ini punya kekasih putri keraton Singosari? Bercinta dengan putri raja Sudah gila aku ini agaknya Wiro, Gayatri masih memegang tangan pemuda itu Kau tadi bilang tidak mungkin mencampuri urusan kerajaan Karena Singosari punya patih, punya panglima Saya tambahkan juga punya raja Saya mengerti Salah-salah kau bisa dituduh lagi sebagai orang jahat yang bersekutu dengan kelompok yang ingin menumbangkan Seng Prabu Tapi bagaimana kalau ada orang-orang dari dunia persilatan ikut campur membebela orang-orang jahat itu? Apakah itu tidak bisa dipakal alasan bagimu untuk turun tangan membantu Singosari gadis ini benar-benar cerdik Raden Ayu, kau ternyata cerdik sekali Alasan itu mungkin mengenal, Gayatri tersenyum manis sekali Kini tangannya bergerak menggenggam jari-jari pemuda itu Hidup harus cerdik Sebelum orang lain mempergunakan kecerdikannya untuk menindas kita Wiro mengangguk Raden Ayu, katanya Jika suatu ketika kelab keturunan raja Singosari mempunyai ratu Maka saya yakin kau lah orangnya Gayatri tertawa berderai Jangan dulu ingat-ingat Singosari di masa tahunan mendatang Kita bicara saja dulu bahwa kau mau membantu Demi Singosari dan juga demi saya Apa yang Raden Ayu ingin saya lakukan selidiki gerak-gerik adikat yang digelang-gelang Usahakan mendapatkan bukti-bukti nyata dan saksi atas maksud jahatnya yaitu bersekongkol dengan Adipati Wiraseta dari Sumenet Jika itu sudah kau dapat, hubungi saya Kita bersama-sama akan menghadap Ayah Anda Masakah nanti Ayah Anda tidak akan mau percaya saya mengenal sifat orang seperti Seng Prabu Sulit diubah Apalagi saat ini saya tak lebih dari seorang buronan Bagaimana Seng Prabu bisa percaya lupakan dulu sifat Seng Prabu Kau bersedia mengawalkan permintaan saya Wiro-Wiro diam sesaat Terbayang wajah burunya Apakah Eyang Sinto Gendeng tidak akan mendamparatnya habis-habisan Mungkin mengebuknya sampai babak belur jika Nenek Sakti itu nanti mengetahui dia telah melanggar larangannya untuk tidak ikut campur urusan kerajaan Baiklah Saya akan melakukan apa yang saya bisa Meluncur ucapan itu dari mulut pendekar 212 Saya mengucapkan terima kasih yang sangat dalam Wiro Nada suara Gayatri jelas terharu Yang kuasa akan menolong dan memberkatimu saya harus pergi sekarang Takut kesiangan Apakah kau masih menyimpan peniti emas yang saya berikan tempoh hari Wiro mengangguk Apakah Raden Ayu hendak memintanya kembali Wiro merabat tinggangnya di mana dia menyimpan peniti emas itu baik banget Gayatri tertawa lebar lalu menggeleng Tentu saja tidak Kata Putri Bungsu Prabu Singosari itu Saya hanya ingin kau menyimpannya baik-baik Saya selalu menjaganya baik-baik Jangan Raden Ayu khawatir Lalu enak saja murid sento gendeng meneruskan ucapannya begini Kalau saya rindu pada Raden Ayu saya akan mengeluarkan peniti emas itu Memandanginya, memelainya dan menciumnya Wiro melirik Dalam gelap dilihatnya wajah gadis di sampingnya bersembuh merah tapi bibirnya tersenyum Saya tidak punya apa-apa yang dapat saya berikan sebagai pengganti peniti emas itu Kalau Raden Ayu sudi menerima hanya ini yang bisa saya berikan Lalu Wiro membuka kain putih pengikat kepalanya dan menyerahkan benda ini pada Gayatri Ah, terima kasih, kata Gayatri Seraya mengambil kain pengikat kepala itu lalu mengikatkannya ke kepalanya sendiri Hati pendekar 212 berbunga-bunga Gadis baik, katanya dalam hati Kain ikat kepala jelek begitu mau saja dia menerima Malah langsung diikatkan ke kepalanya Saya senang memakal ikat kepala ini, kata Gayatri pula Kalau tidur, kain ini akan saya letakkan di samping bantal saya alamat Jangan-jangan betul kata pendekta Mayana bahwa dia mencintaiku Gayatri berdiri tapi jari-jari tangannya masih memegang dan saling bersilang dengan jari-jari tangan Wiro Wiro ikut berdiri Keduanya tegak berhadap-hadapan dekat sekali Wiro dapat merasakan hembusan nafas dan keharuman tubuh putri raja itu Saya pergi sekarang Wiro Terima kasih atas semua yang telah Raden Ayu lakukan untuk saya Ujar Wiro Dilihatnya gadis itu mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya Kedua matanya yang sebening kaca tampak bercahaya Wiro menundukkan kepalanya mencium kening Gayatri Mencium kedua matanya yang indah itu Kedua pipinya Ketika pendekar 212 mengecup bibir Gayatri terasa kehangatan menjalari seluruh tubuhnya Lalu dirasakannya kedua tangan gadis itu merangkul rat-rat seperti tidak akan dilepaskan lagi Wiro balas memeluk Dada mereka bersatu rat Wiro dapat merasakan detak jantung Gayatri Kemudian pelukan gadis itu lepas Aneh, bisik Wiro sambil membelai pipi Gayatri Aneh Apa yang aneh tanya si gadis Aku bermesraan dengan seorang gadis cantik tapi mempunyai kumis Gayatri memekik kecil Tangan kanannya merabak kumis palsunya lalu tiba-tiba tangan itu bergerak ke dada Wiro Dan habislah dada pendekar ini dicubitinya hingga Wiro terlonjak-lonjak kesakitan Sudah, sudah kata Wiro sambil menjauhi dadanya Saya harus pergi sekarang, kata Gayatri kemudian Saya tahu Hati-hati, berbisik pendekar 212 Kau juga hati-hati, kata si gadis raya tersenyum Dia mundur beberapa langkah lalu membalikan tubuh dan berjalan ke arah kudanya Namun langkah gadis ini tertahan sebelah satu bentakan menggeledek dalam kegelapan malam Pendekar Kapak Maut Nagwageni 212 Kita bertemu kembali Apakah kau sudah siap untuk menyambung peristiwa di tepi kali berantas tempo hari murid yang Sinto gendeng terkejut besar Dia mengenali suara itu dan juga mengenali siapa adanya orangnya Bukan lain gandita, pemuda kepercayaan pembantu Adipati Wiraseta dari Sumenet Hem, rupanya kadal satu ini masih menyimpan dendam terhadapku Bagaimana dia tahu gelarku Jangan-jangan dia memang telah melakukan penyelidikan dan merencanakan balas dendam Pendekar 212 sama sekali tidak takut apapun alasan kemunculan gandita Sudah pasti untuk membalaskan sakit hati dipermainkan dan dipermalukan dulu itu Yang dikhawatirkan Wiro saat itu justru adalah keselamatan Raden Ayu Gayatri, Puteri Bung Suseng Prabu Singosari Kalau gandita tahu siapa sebenarnya pemuda berkumis itu, urusan bisa jadi celaka Tadi aku seperti melihat ada bayangan di sebelah sana Apakah pengkhianat ini datang bersama seorang lain? Berpikir sampai di situ Wiro cepat melangkah mendekati gadis yang menyamar itu Dengan suara perlahan dia berkata Lekas naik ke atas kuda tinggalkan tempat ini segera Siapa orang itu Gayatri bukannya pergi malah ajukan pertanyaan Nanti saja saya terangkan Sekarang Lekas pergi melihat air muka Wiro dan mendengar nada suaranya Gayatri segera melangkah menuju kudanya Pada saat yang bersamaan gandita melompat ke hadapan Wiro Tegak bertolak pinggang dengan seringai buruk tersungging di mulutnya Penghinaan yang kau lakukan dulu Hari ini harus kau bayar dengan bunganya Pendekar 212 Wiro tertawa lebar Sebagai orang perselatan kau rupanya tidak berpikiran cerdas Otakmu perlu diasah Hatimu perlu dikikir Rupanya pelajaranku tempo hari tidak cukup Tidak membuatmu kapok dan tahu diri Itu sebabnya kau mencariku Datang untuk minta pelajaran atau hajaran tambahan Katakan saja apa maumu pendekar sombong Apa kau tidak sadar kau telah salah jalan sesat keparat bermulut besar Biar hari ini aku gandita merobek mulutmu teriak gandita marah sekali Tangan kanannya berkelebat Lima jari tangannya menyambar ke mulut Wiro Pendekar 212 terkejut dan juga heran ketika menyaksikan gerakan lawan yang sangat cepat Padahal dulu ketika pertama kali berhadapan meskipun kepandainya tidak rendah Tapi gerakan gandita termasuk lamban Murid sento gendeng tentu saja tidak tinggal diam Dari gerak bahaw lawan dia sudah dapat membaca apa yang hendak dilakukan orang Dia menggeser kaki ke kiri sambil memiringkan kepala Barsamaan dengan itu tinju kanannya dihantamkan ke arah muka lawan dalam kecepatan luar biasa Gandita menyadari bahwa serangan Wiro akan mengenai kepalanya sebelum dia sempat merobek mulut lawannya itu Dengan cepat dia tarik pulang serangannya lalu melompat mundur dua langkah Dari tempat dia berdiri dengan kuda-kuda baru gandita lepaskan satu pukulan tangan kosong yang mengeluarkan angin keras Selagi angin pukulan yang disertai tenaga dalam cukup tinggi itu menyambar pemuda ini gerakan tangan kanannya ke pinggang lalu dia melompat ke arah lawan Tau-tau tangan kanannya sudah mencekal sebilah golok Senjata ini dibabatkannya ke perut pendekar 212 Wiro merasakan adanya sambaran angin dingin keluar dari golok Pertanda golok itu bukan senjata biasa Ha, ha, kau ternyata bukan saja sombong dalam ketidakcerdasanmu Tapi juga berlaku pengecut Adat seorang persilatan tangan kosong dilawan tangan kosong Ternyata kau berlaku licik memakai golok jangan banyak cakap Kalau kau punya senjata silahkan keluarkan bentak gandita menantang Untuk menghadapi anak masih bawa air tetek macamu buat apa pakai senjata segala Cukup nanti aku menjewer telingamu dengan tangan kosong saja sahut Wiro sambil menyeringai mengejek Tampang gandita tampak merah di ejek seperti itu Kemarahannya menggelegak Terlebih ketika serangan goloknya tadi tidak berhasil mencapai sasaran karena dengan cepat lawan melompat ke belakang Dia menyergap kembali dengan geram Goloknya meneru ganas Ganditai tunggu dulu Wiro tiba-tiba berseru Bangsat Apa maumu bentak gandita Hai Di tempat angker seperti ini jangan bermulut kotor Salah-salah kau bisa dicekik dan demit letas katakan apa maumu aku mau bicara Kata Wiro Kau mencari dalih karena takut Wiro tertawa bergelak Sekalipun kau punya delapan tangan, delapan kaki dan empat kepala aku tidak bakal takut Aku hanya ingin agar kau sadar Apa untungnya jadi pengkhianat, jadi pemerontak Bukan mustahil kau hanya dijadikan alat oleh adikat wang dan adikati wira setah Jika tujuan mereka sudah tercapai mungkin saja kau nanti akan ditendangnya mulutmu keji, memfitnah dan menghasut tukas gandita Aku mengenal mereka dari kecil Mereka tidak sejahat yang kau katakana kalau mereka bukan orang jahat lalu mengapa menyusun rencana gila, berkomplot hendak menumbangkan singgah sana Prabu Singosari kau orang kampong Mana tahu segala urusan orang-orang besar jawab gandita sombong Wiro ganda tertawa Walau aku orang kampung, jelek-jelek begini aku tidak pernah berhianat pada kerajaan Tidak seperti kau jadi puntung pemerontak Harap kau mau berpikir sekali lagi Belum terlambat untuk insyaf Apalagi kalau kau bisa menyadarkan adikat wang dan wira setah, jadi hanya itu yang hendak kau katakan tanya gandita Masih ada, jawab Wiro Kau lebih suka berbuat dosa daripada mencari pahala Apapun maksudmu tanya gandita agak heran Memberonta adalah pekerjaan sesat dan dosa besar Berbakti pada kerajaan adalah pahala besar Siapa sudi berbakti pada Prabu Singosari anak cucu pembunuh raja kediri Kau saja yang sana pergi mencari pahala dengar dulu gandita Kau bisa berbuat pahala pada kerajaan dan sebagai imbalan pasti kau akan mendapatkan kedudukan yang cukup tinggi Hem, rupanya kau cecungu keraton Singosari yang dibayar untuk membujukku tidak ada yang membayarku Aku juga tidak membujukmu Aku ingin agar kau sadar Jangan pergunakan kepandayanmu yang secuil untuk pekerjaan gila jadi pemberontak setan Aku tidak gila Semua yang aku lakukan sudah kupikirkan masak-masak Mungkin keliwat masak hingga jadi busuk Kata Wiro pula lalu tertawa gelap-gelap Setan Kalau tidak ku cincang kau belum puas rasanya gandita gerakan tangan kanannya Goloknya kembali berkelebat Serangannya kali ini adalah kepala lawan Wiro cepat rundukan kepala sambil melompat mundur satu langkah Begitu golok menyambar lewat murid yang sintogeneng ini mencoba menyergap ke depan dan kirimkan satu jotosan ke perut gandita Namun tiba-tiba golok pendekar dari gunung kelut itu menyambar ke bawah Jika Wiro tidak lekas menarik pulang serangannya, lengannya pasti dibabat putus Hebat juga kampret sialan ini maki Wiro dalam hati Tengkuknya terasa dingin Ilmu golok gandita memang tidak bisa dibuat main-main Serangan-serangannya selain ganas juga bisa berubah atau susul-menyusul secara tidak terduga Memasuki jurus kedelapan gandita berada di atas angin Serangan goloknya datang bergulung-gelung Bukan cuma dari satu penjuru Tetapi seolah-olah bertebar dari berbagai arah dan semua itu dalam gerakan yang luar biasa cepatnya Raden Ayu Gayatri yang tegak di dekat kudanya merasa cemas melihat pendekar 212 mulai terdesak hebat Hendak membantu dia tidak punya kepandayan apa-apa Diam-diam dia berusaha mencari akal bagaimana caranya agar dapat menolong Wiro Pemuda kepada siapa dia menaruh rasa suka kalau belum mau dikatakan cinta Sebaliknya Wiro yang semakin mengkhawatirkan keselamatan si gadis berulang kali memberikan isyarat agar Gayatri segera pergi dari tempat itu Gandita bukannya tidak melihat isyarat yang diberikan Wiro itu Namun karena perhatiannya ditujukan pada Wiro dan ingin membunuh lawannya itu secepat yang bisa dilakukannya Maka dia tidak begitu memperdulikan Gayatri Setelah terdesak hebat terus menerus, murid yang Sinto gendeng kerahkan ilmu meringankan tubuhnya Merubah gerakan-gerakan ilmu silatnya dan dia sengaja berkelebat lebih cepat sampai dua jurus di muka Wiro Sepertinya kini sanggup mengimbangi serangan lawan dan mulai melancarkan serangan-serangan balasan Namun dua jurus selanjutnya didahului oleh satu bentakan keras Gandita robah total permainan goloknya dan kini pendekar 212 kembali terdesak hebat Dalam satu gebrakan keras menegangkan golok di tangan Gandita berkiblat membuat silangan-silangan aneh Break up, bret, bret Pakaian Wiro robek di tiga tempat dimakan ujung golok Gandita Kalau Wiro sempat keluarkan seruan tertahan dan tengkuknya menjadi dingin Maka Gayatri tak dapat lagi menahan kecemasannya gadis ini terpekek Habis memekik baru dia sadar dan cepat-cepat menekap mulutnya Tapi suaranya sudah kepalang terdengar oleh Gandita Pemuda dari Gunung Kelut itu melintangkan goloknya di depan dada dan memandang ke arah Gayatri Untuk beberapa saat lamanya dia memperhatikan dengan tajam lalu tampak sering di mulutnya Pemuda berkumis Jadi kau seorang perempuan rupanya Melihat potongan tubuh dan raut mukamu pasti kau seorang gadis yang cantik jelita Kau berdiri saja di sana Jangan kemana-mana Sehabis membereskan manusia satu ini kita bakal punya kesempatan untuk berbincang-bincang Bermesraan kalau perlu karena tidak dapat menahan marahnya mendengar ucapan Gandita Gayatri membuka mulut dan mendam perat dengan suara keras Pemberontak busuk Hatimu bukan saja jahat tapi mulutmu juga kotor Gandita tertawa Dia berpaling pada Wiro dan berkata Ha, ha, rupanya pendekar 212 habis berbuat mesum dalam pondok itu dengan seorang gadis yang sengaja menyamar sebagai laki-laki Hebat Menyuruh orang berbuat pahala dirinya sendiri melakukan dosanya setan alas Kau kira aku ini manusia cabul teriak Wiro marah Dia menerjang ke depan Gandita menyongsong dengan goloknya Kembali terjadi perkelahian seru Dan kembali pula dalam waktu dekat murid yang sinto gendeng itu terdesak oleh serangan golok yang benar-benar luar biasa Belum pernah Wiro melihat ilmu golok sehebat itu Dia mulai berpikir-pikir apakah akan mengeluarkan pukulan-pukulan sakti Atau mulai menghadapi lawannya dengan ilmu silat orang gila yang didapatnya dari tua gila di pulau Andalas Atau segera saja mengeluarkan kapak maut Naga Geni 212 Selagi dia menimbang-nimbang begitu rupa Sekali lagi golok lawan berkelebat dan kali ini leher bajunya yang kena disambar robek Ujung golok bahkan sempat mengiris samping kiri lehernya hingga terluka dan mengeluarkan darah Paras Gayatri menjadi pucat Wiro keluarkan keringat dingin Wiro Lakukan sesuatu Keluarkan senjata mu teriak Gayatri Murid yang sinto gendeng kini sadar dia memang harus melakukan sesuatu Mungkin juga mengeluarkan senjata seperti yang diteriakan Gayatri tadi Maka dia segera gerakan tangan kanannya ke pinggang di mana terselit senjata mustika kapak maut Naga Geni 212 Namun belum sempat dia mencabut senjata itu tiba-tiba dari dalam gelap terdengar suara tertawa gelak-gelak Suatukan suara tawa biasa Tanah terasa bergetar dan telinga menginyang sakit Itu suara tawa si gendut kerbau bunting Ada apa dia muncul di tempat ini Hendak menolongku Pikir Wiro Gandita sendiri yang kembali hendak menyerbu sesaat jadi tertegun Dari arah kegelapan di sebelah kirinya kelihatan muncul satu kepala yang aneh Astaga Ternyata kepala seekor keledai Tak mungkin binatang ini yang tadi tertawa Membatin Gandita Dia tak menunggu lama Sesaat kemudian sosok keledai itu semakin jelas Lalu tampak seorang bertubuh gemuk luar biasa yang menjadi penunggang keledai kurus kecil itu Gila Bagaimana mungkin keledai kecil kerempeng itu sanggup ditunggangi manusia yang beratnya lebih dari 200 katigandita semakin heran Lalu dia melihat ternyata si gendut itu hanya menempelkan pantaknya saja di atas punggung keledai Karena kedua kakinya menjejak tanah seperti orang berjalan biasa Gandita mulai menduga-duga siapa adanya manusia gemuk ini Si penunggang keledai masih tertawa-tawa sampai keluar air matu dari sepasang matanya yang sipit Baju dan celana hitamnya jelas kesempitan Dadanya yang gemrot dan perutnya yang melendung kelihatan berguncang-guncang kalau dia tertawa Orang ini memandang pada Wiroh, berpaling pada Gandita lalu menoleh pada Gayatri Setelah itu dia kembali tertawa gelak-gelak Hai, kenapa kalian berhenti berkelahi? Padahal aku datang ke sini untuk menonton kata si gendut Dia melirik pada Gayatri lalu tertawa mengekeh hingga dia terpaksa mengusut air matu yang keluar dari kedua matanya Manusia aneh Pikir Gayatri Apakah dia teman atau musuh Wiroh? Kalau dia kelak membantu pemuda pemberontak itu Wiroh bisa celaka Aku juga Walaupun hatinya cemas tapi sampai saat itu dia tetap saja tegak di tempat itu Gendut gila tiba-tiba Gandita berteriak Hentikan tawamu Pergi dari sini Jangan mengganggu urusanku dibentak seperti itu si gendut tampak terkesiap Tapi hanya sebentar Sesaat kemudian kembali terdengar suara tawanya menggelegar Mana ada aturannya orang tidak boleh ketawa Ha, ha, ha Tempat ini bukan milik nenek moyangmu mengapa berani menyuruh aku pergi? Siapa yang mengganggu urusanmu? Jangan coba membanyol Nanti aku bisa ketawa sampai ngompol Kalau aku ngompol apakah kau mau mencebohkan? Ha, ha, ha Tanda seru Gandita marah sekali mendengar kata-kata si gendut itu Gendut gila Kalau kau tidak berhenti tertawa Ku sumpah mulutmu dengan golok ini eh si gendut tampak terkejut Matanya yang sipit dicobanya membuka lebar-lebar tapi tetap saja sipit Astaga Benaran kau hendak menyumpal mulutku dengan golok itu Jangan Kalau kau mau menyumpal jangan dengan golok Tapi dengan pisang goreng atau ubi rebus Baru sedap pendekar 212 garuk-garuk kepala melihat tingkah si gendut yang dikenalnya sebagai dewa ketawa dan yang dulu biasa dipanggilnya dengan sebutan kerbau bunting Kalau menurutkan kemarahannya mau rasanya Gandita menyerang si gendut di atas keledai dengan goloknya saat itu juga Namun ia berlaku cerdik Mengapa menambah musuh baru sedangkan urusan dengan wiro belum terselesaikan Di samping itu Gandita merasa bahwa si gendut ini tidak berada di pihaknya Dugaan Gandita tidak salah karena saat itu didengarnya si gendut berkata pada wiro Sobatku muda aku gembira bisa ketemu kau lagi Ha 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 tanda seru dewa ketawa aku juga gembira sahut wiro Cuma sayang aku sedang ada urusan dengan pemuda pemberontak ini ah dia pemberontak rupanya Ha 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 dewa ketawa lalu berpaling pada Gandita Masih bau kejur sudah berani memberontak Hal anak muda Kau minum dulu kencingku Kalau sudah mampu minum kencingku baru boleh memberontak Ha 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 Harahan Gandita menggembung tanda amarahnya menggelegat Tapi dia pandai membaca keadaan Apalagi tadi dia mendengar wiro menyebut nama si gendut ini Siapa tidak kenal dengan orang sakti bergelar dewa ketawa Otak jerdiknya bekerja Lalu mulutnya berkata Orang tua gemuk Kalau kau betul dewa ketawa Aku minta maaf tadi tidak berlaku hormat terhadapmu Ketahuilah kakakmu si dewa sedih sudah bergabung dengan kami untuk menumbangkan kekuasaan tidak syah Prabu Singosari Sebagai adik tentu tidak ada salahnya kau juga ikut kami Wiro terkejut mendengar ucapan Gandita itu Sebaliknya dewa ketawa tenang-tenang saja Malah dia kembali perdengarkan suara tawanya Mula-mula perlahan lalu makin keras dan makin keras Tiba-tiba klep Tawanya dihentikan dewa ketawa membentak Siapa sudi mengaku kakak pada manusia sesat bernama dewa sedih itu Dan kau mau kasih hadiah apa kalau aku bersedia bergabung dengan kalian kaum pemberontak dewa ketawa Kau hendak orang tua bertubuh gemuk itu memandang pada Wiro sambil memalangkan jari pelunjuknya di depan mulut Diam, jangan bersuara Biar monyet ini memberitahu apa hadiah untuk ku dengar dewa ketawa Raja yang baru pasti akan memberimu harta dan uang berlimpah Kau pasti akan diberikannya jabatan tinggi di istana dewa ketawa Tertawa gelak-gelak mendengar kata-kata Gandita itu Bocah geblek Aku tanya hadiah apa yang bisa kau berikan padaku bukan hadiah dari raja Lagi pula siapa raja barumu itu ajah Gandita tampak menjadi merah Dengar anak muda, kata dewa ketawa pula Jika kau mau mengorek jantungmu sendiri lalu memberikannya padaku Baru aku mau bergabung dengan kalian jika diturutkannya Hawa amarahnya mau rasanya Gandita menyerang orang tua gendut itu dengan goloknya Tapi lagi-lagi dia berlaku cerdik Jika dia melibatkan dewa ketawa dalam perkelahian Berarti dia akan menghadapi dua lawan sekaligus yaitu Wiro dan dewa ketawa Maka dia berusaha menekan amarahnya terhadap si gemuk itu Dan kini segala kemarahannya ditumpahkan pada pendekar 212 dalam bentuk serangan ganas Kedua pendekar muda itu kembali berkelahi Dewa ketawa tertawa mengekeh melihat perkelahian itu tapi lama-lama dia tampak seperti jemuk Perkelahian membosankan Buat apa ditonton? Lebih baik aku pergi saja Ha, ha, ha dewa ketawa putar keledainya Orang tua, kau mau kemana tiba-tiba satu suara menegurnya Dewa ketawa berpaling ke arah datangnya suara itu Dilihatnya yang barusan bicara adalah pemuda berkumis tipis berwajah krimis Sesaat dipandanginya wajah dan tubuh orang itu lalu meledaklah ketawanya Biasanya lelaki yang suka jadi banci Baru hari ini aku lihat ada gadis yang mau jadi banci Ha, ha, ha dewa ketawa lambaikan tangannya dan mengedipkan matanya yang sipit pada Gayatri Orang tua, tunggu kembali Gayatri berseru Apa kau tidak mau menolong sahabatmu Wiro Ah? Siapa sudi menolong orang Tolol? Ilmunya segudang kepandainya selangit Mengapa tidak dipergunakan? Dia bisa menghadapi cecungguk pemberontak itu seorang diri Dia tidak butuh pertolonganku habis berkata begitu Dewa ketawa mengekeh Lalu kedua kakinya bergerak mengiringi empat kaki keledai kurus pendek itu Wiro hendak berseru memanggil namun saat itu Gandita kembali menyerbu dengan goloknya Sedang si kakek gendut telah lenyap dalam kegelapan malam Pendekar 212 sambut serangan Gandita dengan jurus dan pukulan kilat menyambar puncak gunung Pukulan ini berupa satu tabasan tepi telapak tangan yang dasyat Yang dipelajarinya dari Tua Gila, seorang sakti di Pulau Andalas beberapa tahun lalu Mendengar deruk pukulan lawan serta ada hawa panas yang menyambar Mau tak mau Gandita berpikir dua kali untuk meneruskan serangannya Tangan kanan Wiro menyambar di samping golok terus melesat ke arah pergelangan tangannya Gandita terpaksa tarik pulang serangannya sambil Tapi begitu tubuhnya terlontar ke kanan tiba-tiba sekali dia membuat gerakan aneh Lalu tangan kirinya menyambar dan berhasil menjambak rambut Wiro Sableng yang gondrong Sekali dia mencintakan tangan kirinya maka tubuh pendekar 212 dan terbanting jatuh punggung ke tanah Wiro merasakan tulang punggungnya seolah remuk Sedang kepalanya yang tadi sempat dijambak lawan masih mendenyut sakit Meski pemandangannya sedikit berkunang dia masih sempat berpikir Gerakan orang ini jauh lebih cepat dari dulu Agaknya dia telah menimba ilmu baru Aku harus berhati-hati pada kampret satu ini selagi pendekar 212 berusaha bangkit berdiri Tiba-tiba dari depan Gandita sudah menyerbu kembali dengan goloknya Murid sento gendeng dari gunung gede ini menggeram Dengan cepat dia alirkan tenaga dalamnya ke tangan kanan lalu memukulkannya ke arah lawan Wutk! Segulung angin menggempur ke depan mengeluarkan suara menderu seperti ombak mengamuk di tepi pantai Inilah pukulan sakti bernama segulung ombak menerpa karang Gandita merasakan serangannya tertahan oleh satu tembok yang tidak kelihatan Tangannya yang memegang senjata bergoyang-goyang sedang sekujur tubuhnya bergetar Semakin dia yang mengerahkan tenaga luar dalam untuk menerjang tembok gaib itu Semakin sulit keadaannya karena kekuatannya seperti membalik menggempur dirinya sendiri Wiro Rakhlum walau gerakan lawan kini jauh lebih cepat dan tadi sempat menghajarnya Namun dalam kekuatan tenaga dia jauh lebih unggul dari Gandita Wiro Rakhlum walau gerakan lawan kini jauh lebih cepat dan tadi sempat menghajarnya Namun dalam kekuatan tenaga dia jauh lebih unggul dari Gandita Wiro cepat tambah kekuatan tenaga dalam ke telapak tangan kanan Tiba-tiba diadorongkan telapak tangan itu dan sekaligus membalikannya. Di saat itu pula ketika merasa datangnya tekanan tenaga dalam lawan, Gandita kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Justru disinilah kesalahannya. Tenaga dalamnya terhimpit telak di bawah tenaga dalam wiro. Begitu dua kekuatan tenaga dalam saling bentrokan, tubuh Gandita tampak terpuntir keras seperti ditabrak angin punting beliung, lalu terpental sampai enam langkah. Golok di tangannya terlepas jatuh. Jahana maki Gandita dalam hati. Bangsat ini harus segera kubunuh murid orang sakti dari Gunung Kelut ini cepat berdiri. Namun dadanya terasa sakit sekali gerakannya yang sudah setengah berdiri jatuh kembali. Dia jatuh berlutut sambil pegangi dada. Marah dan sangat penasaran membuat pemuda ini berusaha bangkit kembali. Karena dipaksakan sedang tubuh di bagian dalam terluka parah dia jadi terbatuk-batuk beberapa kali tiba-tiba ada darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tadinya murid yang sinto gendeng kembali hendak menyerbu. Tapi begitu lawan dilihatnya terluka dalam cukup parah dia hanya berdiri berkacak pinggang. Syukur-syukur kau sudah kapok. Kalau belum silahkan menyerang lagi ejek wiro. Gandita meludah ke tanah. Ludahnya bercampur darah. Manusia keparat. Kau jangan merasa cepat-cepat menang. Aku punya niat untuk menghabisi nyawamu malam ini juga. Niat itu harus terlaksana. Liat keris tangan kanan Gandita bergerak kebalik pinggang pakaiannya. Lalu kelihatan pancaran sinar kuning bercampur putih dalam kegelapan. Memandang ke depan wiro melihat Gandita telah menggenggam sebilah keris besar di tangan kanan dan sarungnya di tangan kiri. Senjata ini terbuat dari perak murni bercampur paduan emas. Gagang dan sarungnya berhlas beberapa butir batu permata. Inilah keris narasinga yang merupakan salah satu senjata pusaka keraton kediri dan berasal dari sesepuh serta pendiri kerajaan yaitu Seng Prabu Kameswara. Senjata yang sudah berusia puluhan tahun ini tentu saja merupakan senjata sakti mandraguna. Dari sinarnya saja wiro sudah maklum kalau keris itu bukan merupakan senjata sembarangan dan dia harus berhati-hati. Sebagai putri raja tentu saja Gayatri mengenali senjata itu. Gadis ini tidak mengerti mengapa senjata pusaka keraton bisa berada di tangan seorang pemberontak seperti Gandita. Saat itu Gandita sendiri sudah menyerbu seraya menusukan keris narasinga. Wiro cepat berkelit. Ujung keris lewat hanya setengah jengkal dari keningnya. Matanya terasa perih oleh sambaran angin keris sakti itu. Ketika lawan menyerbu kembali pendekar 212 kerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan siapkan di dengan melipat gandakan tenaga dalam. Untung saja saat itu Gandita mengalami luka dalam yang cukup parah hingga gerakannya menjadi lamban dan kadang-kadang rasa sakit pada dadanya membuat serangannya seperti tertahan-tahan. Kalau tidak akan sulitlah bagi Wiro untuk menghadapinya dengan mengandalkan pukulan-pukulan tangan kosong walaupun mengandung tenaga dalam dan aji kesaktian. Setelah menggempur terus-terusan tanpa hasil sedang dadanya sendiri terasa semakin sakit Gandita mulai berpikir sebaiknya dia tinggalkan saja tempat itu. Justru saat itu terdengar Gayatri berteriak. Wiro. Keris itu senjata pusaka milik kerajaan. Tidak layak berada di tangan seorang pengkhianat. Usahakan untuk merampasnya Gandita terkejut mendengar seruan Gayatri. Perempuan yang menyamar dua tau senjata di tanganku ini. Siapa dia sebenarnya jangan-jangan. Gandita tak sempat berpikir lebih jauh karena saat itu Wiro tiba-tiba menyergap dengan satu jotosan. Dan tangan kirinya menyambar berusaha merampas keris. Gandita yang mulai mencium bahaya dan takut kalau-kalau Wiro sempat merampas keris narasinga yang selama ini dipercayakan padanya untuk disimpan meloncat mundur beberapa langkah. Pendekar 212. Sayang aku masih ada keperluan lalu yang lebih penting. Kalau saat ini aku pergi jangan kirakah sudah merasa menang. Aku akan datang kembali untuk membenuh nyawa anjingmu. Kau tunggu saja saat kematianmu habis berkata begitu Gandita sarungkan keris narasinga dan menyimpannya kembali di balik pinggang pakaiannya. Wiro menyeringai. Yang aku khawatir yang muncul nanti bukan tubuh kasarmu sungguhan, tapi setanmu atau roh halusmu. Luka dalam yang kau derita tidak bisa dianggap penteng. Mungkin kau duluan yang menemul ajal daripada aku Gandita meludah ke tanah sekali lagi. Dia lalu berputar seperti hendak meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba sekali dia membalik. Tangan kanannya bergerak. Lima buah benda hitam yang merupakan senjata rahasia berupa paku-paku kecil halus beracun melesat di udara, menyambar ke arah pendekar 212. Laknat keparati teriak Wiro marah. Tangan kanannya bergerak menghantam dengan pukulan benteng topan melanda samudera, segulung angin dasyat menyambar membuat semua senjata rahasia yang dilepaskan Gandita mencelat mental. Pukulan sakti itu selanjutnya menerpa ke arah Gandita. Namun pemuda ini sudah lebih dahulu berkelebat kebalik sebatang pohon besar lalu menghilang di telan kegelapan malam. Berak. Batang pohon kayu berderah keras di landa pukulan sakti yang dilepaskan Wiro. Wiro. Kau tak apa-apa terdengar Gayatri berseru lalu gadis ini setengah berlari menghampiri pendekar 212. Saya tak kurang suatu apa. Terima kasih, jawab Wiro. Seharusnya Raden Ayu cepat-cepat pergi tadi. Mana mungkin saya pergi sewaktu dirimu terancam bahaya. Ah, dia mengawatirkan keselamatanku, pikir Wiro. Lalu dia teringat pada pendeta Mayana yang mengatakan bahwa gadis itu mencintainya. Kalau saja saya mempunyai kepandayan hebat, sudah saya bunuh pemuda pemberontak itu tadi, kata Gayatri pula. Dia akan menerima hukumannya. Luka dalam yang dideritanya cukup parah. Kalau dia tidak segera mendapatkan obat nyawanya tak akan tertolong, saya menyumpah biar dia menemui ajal kata Gayatri. Sekarang saatnya Raden Ayu meninggalkan tempat ini, ya, cuma. Saya ingin kau mengantarkan saya sampai di pinggir timur kota raja. Saya tidak membawa kuda, ujar Wiro walau sebenarnya dia bisa mengikuti kuda gadis itu dengan berlari. Apa susahnya menunggang kuda berduaan? Kalau kau suka, jawab Gayatri. Pendekar 212 merasakan dadanya bergebar. Sambil senyum dan garuk-garuk kepala dipeganginya pinggang putri Prabu Singosari itu dengan kedua tangannya lalu dinaikannya ke atas kuda. Wiro sendiri kemudian hendak duduk di belakang si gadis. Eh, kau seharusnya duduk di sebelah depan Wiro ujar Gayatri pula. Di sebelah manapun tak jadi soal sahut Wiro seraya melompat ke atas punggung kuda, duduk di depan Gayatri. Lalu perlahan-lahan kuda bernama Gerudo itu mulai bergerak. Setelah lewat beberapa lama Gayatri berkata, Kuda ini seperti sakit pinggang. Mengapa tidak kau pacu agar kita lekas sampai maafkan saya Raden Ayu? Seumur hidup baru sekali ini saya menunggang kuda dengan seorang gadis yang sangat cantik, putri raja pula. Mana saya mau menyianyakan kesempatan eh, kau mulai bicara melantur. Apa maksudmu Wiro tertawa lebar? Maksud saya, biar lebih lama sampainya ke kota raja. Berarti saya bisa lebih lama berdua-dua seperti ini dengan Raden Ayu. Tidak saya sangka kau ternyata seorang pemuda ceriwis kata Gayatri pula. Lalu cubitannya mendarat berulang-ulang di punggung pendekar 212 hingga pemuda ini tersentak-sentak antara geli dan kesakitan. Kalau Raden Ayu terus mencubit, saya akan memacu kuda ini ke jurusan lain. Saya akan menculik dan menyekap Raden Ayu di satu tempat T.I.H. Jika kau lakukan itu, aku bukan cuma mencubitmu Wiro. Tapi akan menggigitmu kata Gayatri pula. Lalu dia membuat gerakan seperti hendak menggigit bahu kanan pendekar 212. Digigit mungkin sakit. Tapi terus terang saya ingin juga merasakan gigitan Raden Ayu, sahut Wiro. Karena gertakannya tidak mempanggaya terjadi kehabisan akal. Digelungkannya kedua tangannya ke pinggang Wiro. Sambil memeluk jari-jari tangannya menggelitiki pinggang pemuda itu hingga Wiro terpekik-pekik kegelian dan terpaksa memacu kudanya lebih cepat. Tamat.